jurusan teknologi pertanian, karena kegiatan ini disponsori atau diorganisir oleh teknologi pertanian. Dalam hal ini ketua jurusannya adalah Pak Eduard Saleh. Terima kasih Pak Ed. Kita banyak bersyukur kepada Allah karena dengan anugerahnya juga kita diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di sini dalam rangka diskusi akademik. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Jujudan Kuta Muhammad Rasulullah yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada yang serang benderang. Nah dalam rangka masih dalam kegiatan halal-halal, saya mengucapkan Minal Aydin Walfaizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu mohon speakernya dimutkan, dimatikan dulu. Pak Eduard bisa tolong di... Saya kira lewat host saja. Dianmut saja semua lewat hostnya. Dimut mungkin ya. Pak Eduard bisa di... Seluruh dari panitia, Pak Gusul. Kalau saya mood yang Bu Nuni juga harus ikut keremutkan karena itu Bu Nuni harus bukanya. Oke. Unmute semua, nanti Ibu Nuni aja yang di-unmute. Baik, semua di-unmute kan. Untuk acara ini sebelum kita mulai, sebelum saya memperkenalkan darah sumber walaupun sebagian besar sudah kenal kepada Pak Ben, saya mohon kepada Pak Dekan, Bapak Profesor Dr. Andi Mulyana untuk membuka acara ini secara resmi. Silahkan Prof. Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Yang saya hormati tentunya Prof. Benyamin Lakitan sebagai narasumber pada acara membangun budaya akademik melalui publikasi pada hari ini, Pak Eduard sebagai penanggung jawab kebijakan 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 hari ini dan sekaligus sebagai Ketua Jurusan Teknologi Pertanian, Prof. Nuni Govar sebagai moderator. Bapak-Ibu sekalian, Saudara-saudara, para peserta webinar pada hari ini, pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi dari Bapak-Ibu sekalian. Tentu dengan bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi ini kita sekali lagi melakukan acara yang sangat bermanfaat saya pikir dan ini akan sangat berguna bagi kita semua karena pada pagi ini kita akan mengikuti suatu paparan yang saya sangat berharap kita ikuti dengan seksama dan kemudian nanti kita akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya tentu bagi kita di dunia akademik adalah salah satu yang tidak hanya saya mungkin dan sebagian besar pengikut yang sekarang mengapa begitu banyak merasakan bahwa ada kesulitan besar yang mungkin dirasakan oleh kita semua ketika kita ingin publikasikan artikel yang mungkin kita sudah susun dengan keraguan-keraguan atau dengan ketidakyakinan atau kurang pengalaman di dalam mempublikasikannya pada jurnal internasional terutama yang terindeks. Nah pagi ini saya sangat berterima kasih kepada Prof. Benjamin Lakitan karena bersedia menjadi narasumber dan tentu karena ini begitu banyaknya narasumber saya bisa mengklasifikasikan Pak Prof. Benjamin bahwa ini audiensnya pasti paling tidak ada tiga kategori apa namanya golongannya begitu ya jadi ada yang mungkin sudah termasuk biasa melakukan publikasi di jurnal internasional terindeks skopus diantaranya begitu tinggal lagi menambah apa namanya saksikan itu yang setengah-setengah yang maju lalu lama tidak publikasikan mau lagi banyak lupa dan yang paling banyak mungkin yang awal yang baru mau menjadi penulis jurnal artikel di jurnal internasional yang tentu banyak apa namanya hambatannya dan diantaranya mungkin yang malas walaupun sudah punya bahannya begitu dan ini yang memerlukan apa namanya dorongan semangat begitu bagaimana strategi dan kiat-kiat yang bisa dikembangkan untuk bisa seperti yang Pak Prof. Benjamin lakukan begitu karena saya perlu sampaikan kepada Ibu-Ibu sekalian Prof. Benjamin ini bukan hanya peneliti dan penulis tetapi beliau mantan pejabat artinya dengan kesibukan-kesibukan yang dahulu beliau lakukan masih juga menyebutkan waktu apalagi saat ini untuk mempublikasikan berbagai pengetahuan ilmu pengetahuan dan hasil-hasil risetnya di jurnal-jurnal internasional yang terindeks inilah yang saya akan mengikuti juga kegiatan apa namanya ini pada hari ini sengaja saya tidak ke Indralaya karena di sana rencananya lampu mati jadi saya ini di kampus Palembang yang mudah-mudahan tidak ada mati lampu di kampus Palembang jadi Bapak-Ibu sekalian para peserta yang begitu banyak ini hampir seribu bahkan Pak Edward mengatakan lebih dari seribu termasuk yang di apa namanya Youtube silahkan mengikuti kegiatan ini atau paparan ini dan tentu banyak pertanyaan yang akan disampaikan tetapi sebagian pertanyaan mungkin akan direspon sebagian lagi mungkin nanti akan penanya dia dengan cara-cara yang lain itu saja jadi terima kasih Bu Nuni Pak Bunyamin terutama dan Pak Edward Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim maka cara membangun budaya akademik melalui publikasi pada hari ini saya nyatakan dibuka Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Baik terima kasih Pak Dekan kita lanjutkan saya akan menyampaikan dulu bagaimana tata cara diskusi kita hari ini diskusi kali ini kita tidak awali dengan paparan tidak ada paparan tetapi kita akan langsung berdiskusi dengan narasumber di antara pembicaraan saya nanti dengan narasumber saya akan memberikan juga kesempatan bertanya kepada para peserta silakan peserta klik tombol raise hand nanti kami akan menunjuk salah satu yang sudah mengacungkan jarinya untuk bertanya Bapak-Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan di room chat atau yang hadir di Youtube juga bisa menuliskan pertanyaannya nanti ada panitia yang akan mencatat pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk nanti disampaikan kepada moderator dan narasumber nah kemudian bagi Bapak-Ibu yang menyampaikan pertanyaannya secara live mohon setelah selesai bertanya speakernya dinonaktifkan kembali baik saya coba perkenalkan dulu narasumbernya baik saya akan perkenalkan dulu narasumbernya Profesor Doktor Insinyur Benyamin Lakitan MSC beliau dilahirkan pada tanggal 15 Juni 1960 sebentar lagi Pak Ben ulang tahun selamat ulang tahun Pak Ben yang ke-60 beliau adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang meraih gelar Profesor ketika berkusia 37 tahun 6 bulan luar biasa luar biasa tadi saya ingin share biodata tapi lupa lupa memindahkannya beliau 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 masuk unsri tahun 78 dan lulus tahun 82 untuk tahun itu lulus 4 tahun ini sudah sangat luar biasa kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 di Kentucky University maksudnya tahun 84 dan lulus tahun 87 yang menarik sebelum lulus S2 tahun 86 beliau telah diterima S3 di Cornell University dan lulus pada tahun 89 jadi Bapak Ibu terutama yang masih muda-muda jangan khawatir kalian pun bisa seperti Pak Ben jadi ini sangat menarik ya Pak Ben S1 bisa 4 tahun S3 bisa hanya 3 tahun dan sebelum lulus S2 sudah bisa melanjutkan ke S3 maaf ini ada yang tolong Pak di unmute Pak saya juga sering berkomunikasi dengan kakak-kakak tingkat teman-temannya Pak Ben Pak Ben ini sebetulnya waktu kuliah dulu bukan mahasiswaktu itu buku tapi kalau istilahnya anak-anak sekarang Pak Ben ini adalah mahasiswa gaul mungkin Pak Ben halo Pak Ben halo Pak Ben Pak Ben bisa diceritakan sedikit Pak Ben gimana perjalanan sekolahnya sehingga bisa profesor di umur 37 tahun silakan Pak Ben iya sebetulnya saya selalu ragu menceritakan proses saya sekolah dulu karena beberapa hal mungkin belum tentu cocok untuk dicontoh gitu ya tapi setidaknya pengalaman ini akan menarik bagi teman-teman menjadi motivasi bagi mereka Pak oke ya yang mungkin walaupun saya mungkin pada waktu mahasiswa banyak beraktifitas terutama kegiatan-kegiatan pencinta alam mendaki gunung tapi tetap sebetulnya prioritas dalam hidup saya pada waktu itu tetap sekolah nah itu yang mungkin yang mungkin mengatur waktu gitu ya kalau saya menggunakan istilah ya samping ini menjaga antara otak kanan dengan otak kiri supaya seimbang gitu ya kalau tidak mungkin kita cepat jenuh itu setiap libur saya mendaki gunung pada waktu S1 nah demikian juga pada waktu S2 dan S3 sebetulnya saya mendapat keberuntungan pada waktu itu nah itulah gunanya kalau kita apa gaul dalam konteks akademik saya pada waktu akan menyelesaikan S2 gitu mempresentasikan hasil penelitian tesis saya pada waktu itu seminar nasional horticultura di Amerika Serikat dan kemudian ketemu profesor dari Cornell dan kami satu sesi di satu sesi kan karena bidang ilmunya atau topik penelitiannya itu relatif lama nah kemudian selesai presentasi dia menawarkan kalau mau S3 di Cornell dan itulah yang menyebabkan saya di University padahal tesis saya belum selesai jadi saya pulang untuk ujian tesis kemudian balik lagi ke Cornell jadi pada waktu itu mungkin saya itu mahasiswa terbang pada waktu semester yang terleting itu jadi itu keberuntungan tapi satu hal yang penting walaupun saya kelihatannya sangat santai sangat banyak meluangkan waktu untuk main pada waktu itu tapi saya selalu fokus sebetulnya dalam semua pekerjaan dan nanti terlihat bahwa saya kalaupun pindah-pindah kerja saya tetap fokus ke kerjaan yang saya lakukan mungkin itu Bu Oke Oke menarik sekali Pak Ben Pak Ben juga pernah dianugerahi tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya tahun 2005 kemudian menjadi dosen teladan nasional peringkat 1 tahun 1991 waktu itu masih mudah sekali ya Pak Ben baru 31 tahun kemudian sebagai peneliti sebagai dosen dan peneliti juga Pak Ben memiliki H-indeks yang cukup tinggi kalau di Skopus H-indeksnya 9 dan di WOS H-indeksnya 7 kemudian tahun ini juga masuk dalam 500 peneliti terbaik di Indonesia prestasi luar biasa Pak Ben meskipun sudah melanglang buana kemana-mana tetap fokus penelitian oke kemudian Pak Ben juga ini juga mungkin akan memotivasi teman-teman Pak Ben pernah pernah juga aktif di pemerintahan gitu Pak Ben ya dimulai dari Pemprov kemudian pindah ke kementerian dan menduduki jabatan yang cukup strategis nah bisa diceritakan Pak Ben pengalamannya terutama ketika berpindah dari dunia pendidikan ke pemerintahan kemudian balik lagi ke dunia pendidikan silahkan Pak Ben oke ya semua perjalanan hidup saya itu tidak ada yang betul-betul saya rencanakan sebetulnya banyak faktor kebetulan keberuntungan tetapi kemudian saya melihat bahwa ya itu memang-memang keberuntungan beberapa kalau saya cermati itu karena saya mengekspos diri saya artinya saya memberi peluang kepada banyak orang untuk mengetahui apa yang saya kerjakan apa yang saya sedang lakukan gitu ya nah itu dalam konteks yang sekarang sama seperti kalau kita dosen peneliti ya harus-harus kita publikasikan supaya orang tahu apa yang kita kerjakan apa achievement yang sudah kita lakukan nah itu yang membuka banyak kemudian untuk orang menawarkan beberapa posisi seperti yang tadi dicintakan saya kepala Bapeda Sumatera Selatan 4 tahun lebih dan kemudian jabatan yang lain di Pemprov Sumatera Selatan sempat juga menjadi dekan walaupun mungkin dekan tersingkat di Fakultas 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 Menteri 2 bulan 2 bulan lebih sedikit lah karena saya diminta oleh pada waktu itu Ristek pada waktu itu untuk ikut bergabung dengan beliau di Jakarta di Kementerian dan saya lumayan 10 tahun lebih pada posisi SLO 1 di Kementerian Ristek pengalaman saya yang lain dan kemudian begitu kembali kembali pul di Universitas Sriwijaya saya langsung memutuskan bahwa saya akan fokus akademik saja jadi saya mengajar meneliti publikasi jadi itu yang saya lakukan sekarang untuk memegang jabatan di Universitas Sriwijaya baik Bapak Ibu peserta mungkin ada yang ingin ikut bertanya tentang biodata Pak Ben sebelum kita masuk ke tema silakan jika ada yang ingin bertanya ya Pak Rizal silakan Pak Rizal Pak Rizal Ahmadi di-unmute dulu Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Ibu Prof Nuni dan selamat pagi Pak Prof Penyamin ini sangat menarik sekali ini peserang cukup luar biasa memang festisius dari Pak Benyamin di umur 37 sudah Profesor tapi dari semua yang sudah diceritakan sama Ibu Prof Koper yang tadi ada yang satu yang menarik sesungguhnya di sini sebenarnya kami ingin tahu dari Pak Prof Benyamin pada mulai dari S1 itu sampai begitu cepat mencapai ke S3 itu walaupun di awal tadi Ibu Prof Nuni mengatakan Pak Prof Benyamin bukan seorang kutubuku tapi memang karena memang dikasih yang cukup luar biasa tapi mungkin ada ada satu yang mungkin bisa di-sharing ke kami atau ke semua peserta di luar daripada yang sudah dicerita sama Pak Benyamin yang tadi sehingga begitu cepat bisa mencapai ke S3 sampai yang paling menarik sekarang ini sudah begitu tinggi dia dimasuk di penelitian di tingkat internasional dalam bentuk di Sokopus mungkin itu beberapa hal mungkin diceritakan sedikit di kita sebagai bahan katakanlah sebagai penicu bagi kami yang masih di bawah seperti ini terima kasih Pak Prof Benyamin saya Risa Rahmadi dari Nusa Tenggara Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Rizal mohon di mute di ya oke baik silakan Pak Ben ini pasti ditunggu-tunggu jawabannya ya itu sebetulnya kemudian waktu saya bergabung dengan Pak Kusmayanto Kadiman sebagai menristek pada waktu itu beliau yang meminta saya untuk membantu di situ dan itu sebetulnya sangat mengejutkan buat saya secara pribadi karena karena saya sebetulnya nggak terlalu kenal dengan Pak Kusmayanto Kadiman pada waktu itu jadi tapi saya selalu berkeyakinan karena setiap apa yang ditugaskan kepada saya sebelum-sebelumnya ini jadi semua itu tidak mulai tiba-tiba tapi sejak awal sejak saya baru menjadi dosen pada waktu itu dosen honorer nama keren waktu itu disebut dosen luar biasa maksudnya dosen honorer sebetulnya pada waktu itu saya selalu apapun yang diberikan tugas pada waktu itu kepada saya saya selalu punya prinsip dua saya akan mengerjakannya menyelesaikannya secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya itu saya pakai terus Pak dari awal karir saya sampai saat ini oleh sebab itu kadang-kadang mahasiswa saat ini pada waktu menjadi bimbingan saya kadang-kadang saya tahu mereka kecapaian tapi yang penting masih senyum karena dia tahu itu untuk dia sendiri bukan untuk saya itu yang prinsip yang selalu saya pegang dalam menjalani karir mungkin itu yang satu hal yang selain yang sudah saya sampaikan sebelumnya saya selalu fokus terhadap apa yang sedang saya kerjakan jadi gaul istilah sekarang populer itu itu menurut saya penting kecerdasan emosional itu juga penting dikembangkan jadi tidak tidak bisa kita cuma fokus kemudian tidak bergaul tidak berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja dan lain sebagainya itu juga akan sulit orang membukakan kesempatan bagi kita kalau orang tidak tahu oleh sebab itu kalau ada yang junior dari saya tanya ke saya apa sih resepnya saya bilang resepnya cuma dua nah ini yang saya pakai resep dua itu pertama kita harus punya kemampuan punya kapasitas nah yang keduanya apa yang keduanya orang-orang terutama di sekitar kita tahu bahwa kita punya kemampuan dan punya kapasitas dan itu artinya kita juga perlu gaul samping betul-betul fokus kepada apa yang kita kerja jadi itu mungkin menjawab apa tadi yang disampaikan oleh Pak Rizal dari NTB terima kasih Pak Rizal oke baik terima kasih Pak Ben ya mungkin ada satu lagi silahkan Pak Mansur ini Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Sama-sama dari NTB saya saya menunggu-nunggu kesempatan bincang ini dengan Pak Ben saya bertemu beliau pertama kali tahun 90-an akhir 20-an ya ya 91 ya pertemuan hortikultura waktu itu dan sejak itu saya ikuti betul perjalanan karir Pak Ben saya salut dan paling saya sangat hormati adalah keputusan Pak Ben untuk kembali ke kampus full totally itu tidak banyak orang bisa termasuk saya Pak Mabuk Noli tahu bersih saya sering siksak ke sana kemari jadi sampai sekarang pun tidak bisa tidak bisa full ke akademik tidak saya sesali tetapi barangkali jadi ingin saya berbagi bahwa itu bukan yang terbaik bagi seorang akademik jangan contohi saya soal ini saya ingin betul-betul forum ini bisa saya curhat bahwa saya sangat sulit untuk menolak tawaran untuk sesuatu di luar akademik bidang saya ilmu tanah Bu Noli tahu Pak Ali pengawar tahu Elinda tahu saya di Ban PT 4 tahun selesai dari Ban PT langsung diambil Lam PT Kesehatan dan hubungannya Daniel Putana dan itu sampai tahun 2025 nanti nah jadi ketika saya mendapat tawaran dari Pak Usman UI yang mantan rektor UI saya pikir kapan saya bisa istiqomah di bidang akademik kalau begini caranya jadi saya akan katakan kepada siapapun juga junior saya di Mataram telah dadilah Pak Ben yang berani memutuskan untuk istiqomah di bagian lebih pada usia masih muda 60 tahun saya tahun depan sudah pensiun Pak Ben 70 dan saya tidak istiqomah kalau bahasa gaulnya itu selingkuh dengan bidang-bidang lain lampetekes tidak ada hubungannya dengan ilmu tanah lebih-lebih Soil Biology and World Chemistry bidang saya saya sangat senang baca buku biologi tanahnya buru nih inspiring jadi sejak pulang sekolah Pak Ben berbeda dengan Bapak saya ikuti Bapak pernah di Bapak pernah di mana dan di Kementerian 10 tahun luar biasa saya belum pernah sejak lulus tahun 89 fokus di bidang ilmu tolong jangan dicontoh ini Bapak Ibu yang masih muda bila perlu segera memutuskan no tidak untuk peluang peluang pertanyaan pertanyaan siapa Ben mohon tularkan kepada adik-adik kita yang muda bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan seperti ini apa sebetulnya behind it saya kira peluang Bapak sebagai mantan pejabat S1 di Kementerian masih banyak tawaran masih banyak peluang dan satu yang saya apresiat dari Pak Ben kemalangan selalu banyak bawa kamera fotografer jadi otak otak kiri itu seimbang jadi beliau di Ransel terakhir saya lihat di Kampus 6 bawa Ransel isinya kamera kemudian terakhir ketemu di kemistek itu terakhir ketemu kayak kira 5-5 tahun yang lalu mudah bisa ketemu kapan-kapan di Palembang atau di Mataram mohon maaf Ibu Nuni jadi curhat saya ini apresiasi saya kepada Providen dan teman-teman saya di Unsri banyak sekali Alhamdulillah dan di kampus lain saya juga ingin menyatakan bahwa saya pensiun tahun depan mungkin akan hilang dari peredaran komunitas mohon maaf Wassalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Mansur curhatnya luar biasa Terima kasih Pak Cemaah Silahkan Pak Ben Saya mungkin nggak usah menanggapi terlalu panjang tapi ada satu pertanyaan tadi ya yang berkaitan dengan keputusan untuk setelah kembali ke kampus setelah lama ditugaskan di luar kampus untuk full akademik memang selalu ada godaan Pak saya seleksi kalau membantu tidak secara mengikat saya masih bersedia membantu tapi kalau mengikat misalnya ini saya bilang mungkin saya 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 bilang gini Pak Mansur saya ini banyak utang dengan unsri kalau sampai itu saya harus kembali ke unsri dalam rangka membayar utang itu utang akademik maksudnya bukan utang duit utang akademik jadi saya sekarang dalam rangka itu tapi sebetulnya dibalik semua itu Pak Mansur saya ingin sekali membantu memotivasi terutama dosen-dosen yang muda bahwa kalau kita fokus kita bisa mengerjakan banyak hal kadang-kadang kan belum apa-apa sudah wah kalau mau publikasi mas sulit penelitian mas sulit segala macam sulit sebetulnya itu kan tergantung kemauan keras dari kita sendiri untuk bisa melakukan apa yang kita mau lakukan tersebut mungkin itu saja singkat saja terima kasih oke terima kasih Pak Ben Bapak Ibu kita stop dulu ya kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini jadi kalau Bapak Ibu lihat judul dari diskusi akademik kita adalah membangun budaya akademik melalui publikasi kalau kita lihat kata membangun gitu ya membangun itu berarti ada yang bahan bangunan bahan bangunan yang baik untuk menghasilkan bangunan yang pokok kalau kita lihat di kampus bahan bangunannya itu adalah SDM sumber daya manusia dan sarana dan prasarana SDM ini kita sudah punya di dalam kampus baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan nah menurut Pak Ben SDM kaum akademik yang ideal itu seperti apa terutama kalau kita kaikan lagi dengan era revolusi industri 4.0 kemudian bagaimana kiatnya mengelola SDM yang sudah ada artinya apapun yang ada yang sudah tersedia itu agar mau bersama-sama membangun budaya akademik ini melalui publikasi itu silahkan Pak Ben oke ini pertanyaan yang banyak juga disampaikan secara umum gitu ya kita memang dari satu sisi kita melihat secara statistik memang dosen kita sekarang latar belakang akademiknya sudah jauh lebih baik latar belakang akademik formalnya sudah lebih baik seperti yang hadir pada hari ini pun saya lihat itu banyak sekali yang dokter yang hadir di secara kita hari ini saya sempat lihat dan saya sangat bahagia sekali karena betul-betul Indonesia pada saat hari ini jadi saya cek ada yang dari Bandar Aceh sampai ke ada yang dari Merauke ada dari beberapa kota di Irian lainnya ada dari Kupang dari beberapa dan juga sampai ke Nunukan pokoknya betul-betul Indonesia dan bukan cuma di kota-kota besar itu sangat membahagiakan bagi saya hadir pada kesempatan hari ini dan semua dosen pak semuanya dosen baik lebih bagus lagi kalau semua yang audiens ini adalah dosen karena akan nyambung sampaikan memang ada selalu dua hal yang sangat menentukan untuk kegiatan penelitian dua hal itu yang pertama tetap saja yang pertama itu adalah SDM saya sepakat dengan prop Nuni Gopar bahwa SDM yang akan menentukan dan walaupun kita juga melihat akan ada keterbatasan keterbatasan kalau sarana dan prasarana untuk penelitian itu juga tidak memenuhi harapan tapi tidak boleh berhenti kalau itu belum memenuhi harapan sekarang kan kadang-kadang kita mendengar banyak keluhan atau kalau bahasa gaul anak sekarang banyak yang ngeles oh aku tidak bisa penelitian karena tidak ada peralatan tapi sebetulnya peralatan jangan lupa peralatan yang paling canggih paling penting itu sudah ada di dalam kurung kepala kita ini masing-masing itu yang paling canggih yang lain-lain itu membantu oleh sebab itu itu yang akan sangat menentukan kemajuan suatu bangsa pun dimanapun ini universal jadi bukan di universitas kita masing-masing saja dimanapun dalam bidang apapun itu yang akan menentukan keberhasilan kemajuannya itu adalah SDM kita bisa berarti kan kita bisa lihat mau di bidang apapun jadi kita melihat yang menentukan itu adalah manusianya nah persoalan yang pertama yang saya lihat kenapa kita agak lamban bergerak dibandingkan negara-negara yang lain dari SDM ini itu yang yang pertama kalau saya memperhatikan ini bagusnya bagusnya karena kalau di total 17 tahun saya di luar kampus walaupun tetap mengajar terutama di Pasca Sarjana nah itu kalau kita berada sedikit di luar sistem kita bisa melihat apa yang terjadi di sistem itu pendidikan dalam hal ini secara lebih komprehensif cuma kita bayangkan kalau kita mau melihat bulan utuh itu kan kita harus jauh kalau kita ada di bulan kan kita gak bisa melihat bulannya secara utuh dalam konteks ini satu hal yang saya lihat dan kita bagusnya saran saya kita akui saja kelemahan-kelemahan kita karena kita daripada membantah oh kita ini sudah hebat padahal sebetulnya kalau kita memang sudah hebat tentu kondisi kita kemajuan IPTEC ibu pertahunan teknologi kita pastilah lebih baik jadi gak bisa kita menutupi mengatakan bahwa kita ini sebetulnya sudah hebat tapi ada ini-ini yang menyebabkan kita tidak bisa hebat nah dari SDM-nya sendiri dari proses pendidikan jadi kalau saya lihat proses pendidikan mulai dari S1 itu apa yang dilakukan sebetulnya sebetulnya mayoritas hanya mengajarkan mahasiswa untuk menghafal cek itu kalau saya salah tapi perasaan saya mengatakan itu betul bahwa kita ajarkan itu cuma mengajarkan mahasiswa untuk menghafal kemudian kita mengevaluasi mahasiswa itu berdasarkan hafalan itu jadi tidak dikasih case misalnya dikasih bagaimana solving case atau apa soalnya kalau kita geser sedikit saja pertanyaan kita mahasiswanya mulai kebingungan karena dihafal dan juga kalau saya cek balik terus ke belakang pendidikan dasar kita juga parah sepertinya kalau mereka belajar matematika SMP SMA itu kemudian kita cek apakah mereka itu masih ingat prinsip-prinsip itu kemudian mereka tidak tahu pada waktu sudah di S1 nah ini persoalan besar yang sedihnya saya melihat bahwa yang diajari menghafal itu bukan SMA 1 tapi di S2 tapi juga di S3 nah itu itu satu hal yang yang sebetulnya mempersulit kita untuk mengembangkan imun pertahunan teknologi melalui penelitian pengembangan dan lain sebagain karena untuk menjadi SDM peneliti saya memasukkan dosen itu sebagai peneliti karena salah satu tridharma itu adalah penelitian walaupun ada ada jabatan fungsional peneliti namanya tapi yang saya masuk peneliti kalau saya mengatakan peneliti dan penelitian itu termasuk dosen di dalamnya nah yang dibutuhkan apa dosen-dosen itu diharapkan kan kreatif kalau mau meneliti itu harus kreatif kalau enggak dia akan mengulang-ulang saja apa yang sudah dia lakukan apa yang atau lebih parah lagi mengulang apa yang orang lain sudah lakukan nah ini persoalan kalau orang tidak kreatif enggak ada alat kemudian dia mati wah alat kami rusak sehingga aku enggak bisa penelitian lagi alat itu yang aku anal enggak alat yang di anal itu adalah di dalam tempurung ke kepala tadi sebetulnya sehingga kita harus kreatif nah persoalan kreatif itu bukan datang tiba-tiba kreatif itu hanya muncul pertama modal dasarnya orang harus paham dulu di bidang ilmu dia dia harus paham apa yang dia kerjakan dia harus paham jadi saya menggunakan istilah paham bukan hafal dia harus paham kalau kita menggunakan alat cocek kita menggunakan alat yang sederhana itu tanya proses kerja alat ini bagaimana sehingga muncul angka-angka yang ditampilkan di screen digitalnya itu tidak tahu S3 juga tidak tahu kita bagaimana angka itu muncul bagaimana dia bisa kreatif kalau dia tidak mengerti proses alat itu bekerja bagaimana saya merasa beruntung saya merasa beruntung sempat kuliah di Cornell saya tidak mengatakan bahwa itu selalu lebih baik tapi yang saya ceritakan bukan nama universitasnya tapi prosesnya itu di sana bagaimana prosesnya kalau kita mau menggunakan alat dengan profesor kita pada waktu itu Pak saya mau pakai alat ini eh nanti dulu dikasihnya manualnya dulu baca gitu itu kemudian setelah kita pahami dia harus pasti betul bahwa kita itu paham baru dia akan persilahkan menggunakan alat nah artinya yang dahulu itu adalah proses bagaimana alat itu bekerja sehingga kita tahu bisa mendeteksi lebih awal kalau alatnya tidak berjalan secara normal ini lucu ini pengalaman langsung jadi ada alat di bidang pertanian mohon maaf saya memberi contoh di bidang pertanian karena itu yang saya sangat familiar yang lainnya agak kesulit saya memberi contoh itu ada alat namanya untuk mengukur luas daun di banyak universitas di kita ini punya alat lip area meter dan kemudian saya melihat pada waktu ada mahasiswa mengerjakan itu kemudian muncul angka dia catat muncul angka dia catat muncul angka dia catat kemudian saya bilang eh alat ini kelihatannya sudah tidak bekerja dengan baik kemudian baik teknisi yang mendampingi maupun mahasiswa yang mendampingi enggak pak ini angkanya keluar saya dengan cepat melihat bahwa angka itu overshoot artinya terlalu tinggi dibandingkan daun yang akan sedang diukur kenapa daun enggak ada ukurannya yang segi 4 kan kalau kemudian kita lihat panjangnya daun lebarnya daun ukuran luas daun itu tidak mungkin lebih tinggi daripada panjang kali lebar itu ya kan kecuali daunnya segi 4 maka sama dengan ya kan itu kan prinsip matematika sederhana kelas 3 SD itu belajar panjang kali lebar 4 persegi panjang tapi enggak sadar ketika angka itu muncul jauh lebih tinggi daripada perkalian panjang kali lebar tadi dia enggak nah ini kan persoalan nah itu yang hal-hal yang paling penting nah kalau orang sudah paham apa yang dilakukan bagaimana peralatan bekerja kalau suatu saat dia tidak mempunyai alat kemudian dia bisa mikir gimana cara mengukur ini dengan cara yang lain cara alternatif itu yang saya maksud kreatif dalam konteks ini nah itu yang pertama jadi orang harus kreatif orang bisa kreatif kalau dia memahami diajari dari oke lah mungkin pendidikan dasar boleh lah kita bilang oh udah lah mungkin mulai dari S1 ya itu kalau kita masih mengajari mahasiswa kita S1, S2, S3 cuma mengajari menghapal kita enggak akan bergerak lebih jauh itu yang paling penting kalau orang kreatif dia bisa inovatif berikutnya bagaimana dari kreatif menjadi inovatif ada faktor berikutnya yang harus ditambahkan dia betul-betul bisa memahami realitas persoalan itu yang kemudian isu berikutnya kita menggunakan mengukurnya dengan ukuran relevansi saya selama di Kementerian Ristek itu memperjuangkan bahwa penelitian itu saya mengatakan sudah 10 tahun 15 tahun yang lalu yang lebih penting adalah relevansi baru diikuti kualitas baru kuantitas tapi kita mengikuti pola perkembangan yang konvensional kita banyak-banyak dulu kuantitas dulu kemudian berusaha meningkatkan kualitas relevansi belum terpikirkan kadang-kadang padahal itu yang harus pertama dan isu relevansi dan saya memperjuangkan Alhamdulillah sekarang istilah relevansi itu sudah dipakai di Kementerian walaupun dipakainya itu entah paham betul yang dimaksud atau ya sekedar dipakai daripada pada waktu itu berargumen terus dengan saya capek juga mungkin nah ini jadi jadi saya selalu mengatakan yang paling penting relevansi apa yang saya maksud dengan relevansi apa yang saya maksud dengan relevansi yaitu kita sebelum meneliti jadi sebelum membuat proposal penelitian jadi sebelum kita harus melakukan observasi dalam rangka untuk memahami apa realitas persoalan yang kita mau teliti ini saya menggunakan kata realitas bukan duduk di meja kemudian mengira-ngira mungkin masalahnya ini enggak kalau kita pertanian dia datanglah ke lahan-lahan pertanian ke sawah ke perkebunan kalau tergantung interest kita jadi kita tahu oh ini masalahnya maka kita akan fokus melakukan mendesain penelitian kita untuk menjadi solusi bagi persoalan tersebut itu yang relevan nah kita Indonesia pertanian kita belum maju secara umum ya kita mayoritas petani kita enggak tahu kalau data statistik sebelumnya itu rata-rata masih SD soal SD itu enggak penting juga sebetulnya kadang-kadang kita terlalu merendahkan petani petani kebetulan cerdas dalam hal yang dia lakukan berdasarkan pengalaman yang sudah dia lalui nah yang yang ingin saya saya garis bawahi adalah nah kita harus tahu bergaulah dengan petani kalau kita enggak pernah ketemu petani ngije tanah becek sedikit gitu ya males ya rata-rata kita akan memahami nah oleh sebab itu saya cerita sebenarnya yang saya lakukan setelah saya kembali lagi ke unsri tahun 2015 ya pertengahan 2015 saya kembali lagi ke unsri saya memutuskan untuk fokus akademik yang pertama saya lakukan kebetulan pada waktu itu saya punya mahasiswa pembimbingan ya PMDSU ada tiga orang pada waktu itu kemudian ada yang reguler dua orang juga kemudian ada mahasiswa S2 mahasiswa S1 beberapa itu saya ajak mereka itu piknik saya bilang kita piknik lu yuk piknik itu saya ajak mereka ke sawah gitu ngobrol dengan petani gitu ya kemudian itu tadi dalam rangka untuk memahami realitas persoalan kemudian realitas kebutuhan persoalannya apa kebutuhannya apa itu yang mau kita kemudian bapak-bapak mungkin pada waktu saya bilang kita itu piknik sebetulnya kita lebih serius dari itu jauh lebih serius dari itu kita melakukan apa yang disebut sebagai grounded research dan kemudian itu kami tulis saya dengan beberapa mahasiswa saya dan itu publis bapak-bapak dari piknik kami itu piknik quote-unquote ya jadi jadi itu itu publis dan itu di jurnal Q1 bapak-bapak jadi jangan dianggap sepele hal-hal yang yang kelihatannya sederhana prosesnya sederhana orang yang tidak terlalu memahami mungkin melihat cuma piknik tapi kita melakukan hal yang sangat serius jadi itu 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 bu Nundi kadang-kadang orang melihat saya santai banget gitu saya tidak pernah santai banget itu sebenarnya saya serius gitu cuma casingnya aja kelihatan santai happy-happy gitu ya nah ini yang saya maksud setelah kami paham apa realitas persoalan dihadapi kemudian kami mendesain penelitian-penelitian agronomis karena saya horticultural ininya sih tapi masuk ke wilayah agronomi lah kemudian saya melihat persoalan itu bukan cuma tanaman sayuran tapi juga padi jadi jadi saya memblending padi dengan sayur-sayuran karena saya fokus di lebak jadi apa kemudian semua penelitian berikutnya itu fokus ke situ dan itu menjadikan saya lebih memahami apa untungnya kalau kita lebih memahami dan fokus kepada satu topik kita semakin lama kan semakin memahami kemudian tingkat penelitian kita juga semakin lama semakin membaik karena kita istilahnya sudah masuk refining kita refining jadi kita memperbaiki hal-hal yang belum kita ketahui melakukan riset fokus dan kemudian mengelinding terus seperti itu jadi tidak terlalu kalau kita pindah hari ini melintih tentang A besok melintih tentang B besok melintih tentang C tergantung dari bangun tidurnya kita menghadap ke kiri atau ke kanan itu antara lain jadi yang paling penting itu kemudian karena kita mulai dituntut kenapa kementerian risetek itu sulit mendapat anggaran yang lebih banyak daripada yang selalu-lalu kecuali zaman Pak Habibie dia bisa dapat lebih besar tapi setelah itu tidak pernah mendapat anggaran yang banyak ya itu karena kemudian orang ingin melihat apa yang sudah dilakukan ini apa sih kontribusinya kontribusi itu bisa secara ekonomi bisa untuk kehidupan kekenerian sosial dan lain sebagainya oke baik ini Pak Edward sudah kasih kode nih sepertinya jadi jadi untuk yang pertama kasusnya mungkin ini dulu ya Bu Prof Nuni ya nanti-nanti bisa makasih ya ya saya jadi ingat ada penelitian Pak Ben menggunakan botol-botol aqua gitu ya jadi rakit itu kepikiran gitu loh Pak dan saya lihat juga itu sudah dipatenkan gitu ya Pak ya jadi kita itu kadang-kadang terbalik maksudnya gini pertama itu di background ini rakit-rakit budidaya terapung yang saya gunakan sekarang jadi kita kembangkan serius ukur kemudian kemampuan untuk muatan segala macam dan memastikan beberapa hal jadi budidaya terapung sendiri tidak tidak cuma sekedar menaruh tanaman di dalam polybag atau di dalam pot di atas rakit jadi ada perhitungan-perhitungan yang lebih serius dari itu karena itu yang menjadi keuntungan antara lain ya itu yang saya selalu menggarisbawahi menjelaskan kepada petani kalau mau berhasil ada satu hal yang harus dipenuhi yaitu media tanam bagian bawah kita bagian bawah mau polybag maupun pakai pot maupun pakai kontainer yang lain itu harus langsung menyentuh air kalau tidak itu tidak ada gunanya di atas rakit kalau dia menyentuh itu dengan kapilaritas air akan naik sendiri dari bawah ke atas dan seumur seumur musim tanam itu tidak pernah nyiram karena kebutuhan airnya itu terpenuhi dari proses itu kita tidak pakai modal kalau pakai hidroponik masih harus pakai untuk menggerakkan pompa harus tetap pakai listrik Bapak Ibu mungkin ya tiang listrik itu ada di desa-desa tapi pertanyaan berikutnya apakah petani itu mampu dan mau sekadar menanam sayur pakai listrik itu persoalan belum lagi listriknya kita suka mati-mati nah sistem hidroponik baik saya tidak mengatakan itu salah satu alternatif lain tapi itu tidak akan jalan kalau di pedesaan oleh sebab itu jadi kita memahami secara komprehensif tentang beberapa hal termasuk sistem hidroponik tetapi kita harus membuatnya saya maksud relevan membuatnya itu terjangkau oleh petani kalau tidak ya itu kita gembira sendiri kita bawa contoh ke desa Pak laksanakan ini Pak bagus ini Pak kemudian tidak ada sesuatu hal yang terjadi setelah kita pulang nah itu itu yang saya maksud yang harus kita lakukan sekarang apakah itu publishable ya ternyata bisa dipublikasi jadi 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 jangan saya itu salah satu orang yang yang tidak terlalu mudah terpesona oleh teknologi canggih teknologi canggih baik teknologi menengah baik teknologi yang sangat basic juga baik persoalannya yang lebih penting adalah bukan yang mana yang paling baik jangan lupa amanah konstitusi kita pasal 31 ayat 5 undang-undang dasar 45 itu mengatakan tidak mengatakan bahwa kembangkanlah teknologi secanggih-canggihnya itu tidak ada yang ada itu pembangunan IPTEC itu untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan memajukan peradaban bangsa artinya apa mana mungkin IPTEC itu meningkatkan sejahteraan kalau dia tidak dipakai Pak Ibu sesanggih apapun tidak akan memberikan kemanfaatan itu kalau tidak pernah dipakai oleh petani oleh industri oleh siapapun pengguna para pengguna teknologi jadi yang paling penting itu itu tadi bisa kita penuhi kalau kita dari awal tadi mencoba memahami realitas persoalan kalau sudah kita dikasihkan solusinya mudah-mudahan bisa dipakai jadi kita mengembangkan kadang-kadang krisip teknologi canggih tapi kemudian kita quote unquote sepertinya kita downgrade dulu untuk kondisi sekarang sehingga petani bisa ikutan katanya kita di semua renstra tingkat kementerian pertanian ya renstra kementerian renstra pada tingkat provinsi kabupaten selalu kalau bicara pertanian itu salah satu tujuannya menyejahterakan petani bagaimana mungkin menyejahterakan petani kalau petani tidak bisa ikutan mungkin itu Bu Dini makasih iya iya betul betul oke tadi mungkin kita buka pertanyaan dulu boleh silahkan Bapak Ibu atau ada ada catatan dari Pak Eduard dan Pak Gito Pak Ed oke ada satu Pak Ben ya dari Pak Paulus Edison Apakah membutuhkan kesiapan mental dari godaan jabatan dan lain-lain untuk fokus ke aktivitas akademik program oke oke baik Pak Paulus Edison ya kesiapan mental ya ya sebetulnya setiap kita mengambil keputusannya itu itu dalam prosesnya itu pasti kita dihadapkan kepada hal-hal yang yang pertimbangan dari sisi A dari sisi B dari sisi C nah kemudian dibutuhkan dibutuhkan keberanian untuk memilih sikap yang tegas saya akan memilih A B atau C nah persoalannya tadi kita mungkin saya saya tahu apa yang dimaksud dengan Pak Paulus Edison mungkin lebih berat dalam memilih ke pool akademik untuk kondisi kita ya kondisi di Indonesia yang saya maksud kalau kondisi di negara maju mungkin akan lebih mudah mengambil keputusan seperti itu kenapa saya mengatakan seperti itu saya ambil contoh ya di negara maju universitas yang hebat-hebat itu sudah lain budaya kerjanya itu beda budaya kerjanya beda saya maksud seperti ini ketua jurusan saya beri contoh saja ya ketua jurusan apa yang dia lakukan ketua jurusan memfasilitasi pekerjaan pekerjaan para profesor para dosen yang lain supaya dia lebih memudahkan dalam melaksanakan apa yang dia kerjakan melakukan research tidak ada nuansa bahwa itu sebagai bos yang terlalu mengatur tapi lebih memfasilitasi nah itu yang menyebabkan disamping itu sekarang kita lihat juga persoalannya adalah rewardnya juga beda kalau bapak memilih jadi peneliti bapak harus fight sendiri untuk bisa mencapai apa yang saudara harapkan nah ini sesuatu hal yang luar biasa menurut saya sih masih agak sulit kita untuk mengubah dari pola budaya kerja universitas maju di negara yang maju dengan di kita nah ini ini perlu perjuangan panjang tapi sekali lagi ini yang yang encouragingnya saya saya selalu pertama dari awal itu dalam untuk memutuskan itu meyakini betul apapun yang kita lakukan ya kita nih ya apapun yang kita lakukan kalau kita fokus betul ke satu hal itu kemudian juga akan mendapat reward yang tantas nah itu jadi harus fokus betul orang orang sebetulnya bisa memilih profesi apapun sekarang coba kita lihat gitu ya tapi kalau kalau kita setengah-setengah ya dapatnya seperempat pak atau seperempat pak jadi setengah kali setengah seperempat kali setengah lagi seperempat pak tapi kalau kita fokus bulat gitu ya disitu jadi gak bilangan pecahan nah itu yang prinsip dasar yang saya lakukan jadi yang penting fokus kalau kita menjadi yang baik gitu ya yang berprestasi di bidang apapun sekarang ini ya itu bisa bisa mendapat reward baik secara finansial maupun juga acknowledgement apa rekognisi gitu ya diketahui orang kalau sudah diketahui orang akan menjadi lebih mudah untuk hal-hal yang lain mungkin itu pak paulus edison mudah-mudahan pak paulus tetap semangat pak dan fokus iya pak paulus masih hadir pak paulus atau masih bu oke pak paulus dari mana pak bapak dari mana pak dari ntp oh ntp oke terima kasih bu terima kasih jawaban begarkan lah ya baik terima kasih pak paulus masih ada lagi kah yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan bayu bu bayu silahkan pak bayu dari mana oh maaf bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam cinta dari ujung kandang nama saya ujung kandang dimana itu saya ahmad bayu aryawan dari fakultas peternakan universitas halu oleo kendari sulawesi tenggara oke silahkan pak bayu maaf saya mahasiswa S1 oh anak bayu anak bayu silahkan ya saya mohon izin bertanya kepada prof benyamin ada dua pertanyaan yang pertama karena kalau pertanyaan tadi tentang biodata jangan sampai gak kebahagiaan tentang ini tentang tema intinya hanya di luar aja yang pertama itu tentang pengalaman bapak sebagai mahasiswa S2 dan S3 di Amerika Syarikat apakah bapak pernah ikut dalam organisasi PPI atau dalam bidang-bidang perhimpunan pelajar di Amerika itu yang pertama pengalaman-pengalamannya dalam kajian-kajian IPTEC ya selain itu juga yang pertama yang kedua kan sekarang ini sudah banyak nih publikasi yang memiliki sistem untuk mengetahui dari mana sih keasliannya publikasi kita karena kalau publikasi kita tidak ditahu dan kopas saja padahal tidak ada dalam aslinya punya sumber maka kemungkinan besar itu akan digiplak atau mungkin dalam arti kata ya mohon maaf tidak bisa diterima ancamannya kayak kita kalau buat laporan tuh bu prof kayak mohon maaf yang lahir batin kalau kita buat itu paling pengalamannya bayu dan teman-teman lain ada yang kopas ada yang ambil dari blog kemungkinan besar ada juga yang dari apalagi nih dari berbagai sumber-sumber yang tidak jelas begitu soalannya begini kalau Bapak sendiri sistem apa yang dipakai untuk mengetahui publikasi atau citasi untuk kita buat publikasi risa sendiri apakah Bapak pengalaman memakai Mendeley atau pakai apa begitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bayu Pak Ben ini mewakili anak gen Z anak generasi Z ini Pak Ben anak generasi rebahan ya Bayu ada bu ada bu gemintang hatiku bu kalau kita ini gemintang gemintang di bidang IPTEC ini gemintang ini gemintang mantap ini juga ada perpaduan ya terima kasih Bayu silahkan Pak Ben oke baik 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 Bayu ya saya 5 tahun totalnya di Kentucky University of Kentucky dan Cornell University dan dulu disitu lebih populer disebut Permias Permias itu perhimpunan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat kemudian pakai PPI PPI juga mulai dikenalkan mungkin lebih populer setelahnya jadi waktu generasi saya lebih pakai istilah namanya Permias sama sebetulnya jadi untuk mahasiswa mahasiswa disitu dalam konteksnya tentu dari S1 S2 sampai S3 nah saya tidak mau cerita terlalu banyak ya karena nanti kepanjangan juga cerita saya saya kasih contoh saja jadi pada waktu menjelang saya pulang yang menjelang saya pulang S3 selesai S3 tahun 89 Bayu sudah lahir belum itu tahun 89 Bayu lahir seperti yang dikatakan Prof. Nuni 97 jadi mungkin 89 89 1997 89 8 tahun setelahnya oke baik baik oke ya jadi waktu itu sebetulnya saya beasiswa saya pada waktu itu sampai Agustus 1989 nah sampai Agustus tapi sebetulnya pekerjaan akademik saya sudah selesai sekitar bulan akhir-akhir Mei awal-awal Juni sudah selesai semua tinggal siap ujian saja nah kemudian karena masih ada tengah waktu dari Juli Agustus Juni Agustus sekitar kurang dari tiga bulan saya menyelenggarakan seminar Pak di Cornell itu mengundang teman-teman Permias PPI lah kalau sekarang dari seluruh Amerika Serikat saya sendirian saya sendirian loh di Cornell pada waktu itu eh dua dua orang dengan salah satu dosen dari IPB pada waktu itu tapi saya datang lebih duluan sehingga saya sudah mau selesai pada waktu itu jadi saya nah kemudian di Cornell University itu ada namanya Modern Indonesian Project jadi ada kegiatan lah saya cerita ke mereka bahwa mereka senang sekali karena pada waktu itu juga topik yang saya pilih adalah sustainable agriculture nah lagi in lah pada waktu itu jadi mereka bukan cuma bersedia membiayai untuk mengundang semua mahasiswa yang lain tetapi juga untuk administrasinya itu di backup oleh di lembaga itu nah jadi saya tinggal ngatur secara substansi aja walaupun sendirian mengerjakan semuanya itu dan dan itu kemudian mulai dari situ kita kita proceedingnya kita publish lah walaupun pada waktu itu belum seperti sekarang yang dimaksudkan publish itu dicetak masih di print masih bentuk hard copy nah pengalaman saya mengumpulkan banyak orang itu menarik juga buat saya jadi ada teman-teman mahasiswa yang lain semua orang Indonesia yang diundang karena itu saya undang itu tinggal di dormitory karena itu kan musim panas Juni, Juli, Agustus itu musim panas itu mahasiswa S1 libur kalau di Amerika Serikat di musim panas itu jadi dorm asramanya itu kosong nah jadi mahasiswa-mahasiswa kita peserta itu ditanggung penginapannya di situ di asrama mahasiswa asrama itu tidak jelek loh bagus asrama asrama mahasiswa di Cornell itu kan banyak orang kaya di situ jadi tentu standarnya beda lah jangan dibayangkan asrama di sini lah nah apa mahasiswa-mahasiswa itu ada juga yang masih komplain kok kami gak ditempatin di hotel cuma di asrama jadi saya mikir dia gak mikir saya bekerja sendirian ngatur semua itu dia komplain gak tinggal di hotel saya menduga mungkin saya dikasih uang banyak padahal saya gak pegang uang semua itu di kantor yang membackup itu jadi saya cuma bilang ini perlu ini itu perlu itu mereka semua yang ngatur saya gak punya waktu untuk mengatur semua jadi kalau berpikir orang kita kadang-kadang itu aku sedih itu kan pada waktu mahasiswa itu sudah mikirnya yang berprasangka seperti itu cowok bayangkan orang kita itu kadang-kadang sulit sekali pertama orang kita mohon maaf sulit berterima kasih yang kemudian selalu melihat persoalan dari perspektif negatifnya dulu jadi kadang-kadang sedih juga tapi dari situ buat saya secara pribadi itu pembelajaran yang naik itu saya ingat terus sehingga dalam beberapa hal saya selalu mencoba menjaga supaya dari awal orang-orang tahu bahwa kondisi seperti itu jadi pengalaman-pengalaman seperti itu juga penting Pak jadi saya juga setuju kalau mahasiswa itu juga aktif di luar akademik tapi sekali lagi fokusnya harapan saya tetap akademik Pak jadi jangan kemudian keasikan di situ lupa lah dia sekolahnya itu orang tuanya mengirim dia ke sana itu kan untuk sekolah jadi untuk hal-hal yang akademik jadi pengalaman-pengalaman apapun yang dilakukan itu menurut saya bermanfaat itu kalau pertanyaannya yang mengenai yang tadi ya kemudian yang kedua sekarang memang banyak Pak cara untuk mengecek apakah suatu tulisan itu kalau istilah sebetulnya istilah yang pas itu adalah mempunyai kemiripan dengan makalah atau artikel yang lain yang sudah publis yang sudah diterbitkan lebih dulu nah tapi juga harus hati-hati kadang-kadang kita tersinggung juga misalnya ada pakai turnitin atau pakai software yang lain aplikasi yang lain kemudian dibilang Pak tulisan Bapak itu plagiatnya misalnya 15% kan dia bilang itu saya pernah agak-agak jengkel juga saya marahin juga itu kebetulan di jurnal yang di Indonesia jadi saya bilang eh sebentar yang 15% ini apa kamu mau bilang plagiat kamu itu ngerti gak itu tadi kembali lagi cara kerja software itu atau aplikasi itu gimana yang dilakukan oleh software itu cuma mengenali kata-kata yang sama yang terus beruntun jadi kira-kira itu yang kemudian dihitung belum tentu jadi kalau kita melakukan misalnya saya melakukan penelitian di satu tempat lokasi yang sama berulang-ulang di lokasi yang sama atau di lab yang sama kemudian apakah harus saya ganti-ganti supaya gak dikira plagiat kan gak jadi dilihat nah sekarang memang sudah bagus sudah lebih bagus kalau sekarang kan misalnya daftar pustaka atau reference itu biasanya di cut gak dimasuk dihitung karena kalau dihitung kan repot banget hampir semuanya sama tapi yang masih sering lolos itu misalnya lokasi waktu kita bicara tapi intinya apapun itu angka yang muncul itu adalah angka kemiripan antara artikel yang satu dengan artikel yang lain harus tetap manusia yang mengeceknya itu kemiripannya itu bagaimana itu yang juga jadi jangan terlalu gampang juga tapi dari sisi lain apa yang seperti Bayu bilang tadi saya juga tahu mahasiswa sekarang memang memang memilih kalau ada cara yang mudah kenapa harus bersulit-sulit itu kemudian perubahan tadi ya Prognuni ya ini yang harus dibenahi jadi tapi Pak di Indonesia ini ya saya berani bilang karena ada juga faktanya itu bukan cuma mahasiswa ada dosen dan pernah ada pernah ada itu profesor saya nggak perlu nyebut namanya tapi kalau sebenarnya itu pernah tahun berapa itu menjadi ada yang doktor disertasi doktor yang lebih menyedihkan lagi ada disertasi doktor yang diciplakan itu dari mana skripsi S1 coba bayangin banyak yang lucu-lucu juga di sini tapi yang paling penting buat saya saya kan sekarang sedang ngomong sama Bayu dan beberapa mungkin mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini kalian nggak akan berjalan atau bergerak lebih maju kalau tetap menggunakan cara-cara berpikiran seperti itu jadi harus berani capek belajar itu kan belajar tujuannya jadi belajar betul-betul bagaimana mendapatkan ide tulisan kemudian bagaimana menulis dengan baik dan lain sebagainya banyak workshop bicara bagaimana menulis akademik yang baik segala macam tapi sering yang saya lihat lupa membenahi menggarisbawahi hal-hal yang berkaitan dengan etika ilmiah padahal itu yang lebih penting orang itu harus diajari ini langkah-langkah yang tidak boleh ini harus dihindari jadi itu yang justru lebih penting kalau proses nulisnya nggak terlalu sulit sebetulnya mungkin itu untuk Bayu balik ke Bu Guni ya makasih Pak Ben ini tadi mahasiswa Bayu kesempatan yang sangat bagus kamu bisa diskusi dengan Pak Ben ya Bayu kemudian ini ada dari penyuluh Pak Sukoharjo siapa Bu ya mau menyampaikan sendiri Pak siapa tadi Sukoharjo ini sudah menulis di chat tapi kalau Pak Sukoh mau menyampaikan silahkan Pak di mute dulu Pak speakernya oke Pak ini ini apa yang diteliti Pak ini memang sangat bagus sekali dan tadi ada terkait dengan Pak Biser yang terkait dengan petani ini memang bisa diterapkan sangat-sangat bisa diterapkan di dunia kerja kami yang di lapangan secara yang bersentuhan dengan petani ini tetapi kelemahan yang saya miliki ini adalah mencatat kemudian mendokumentasikan semangat untuk menulis ada tetapi begitu membuka suatu lembaran sudah mau menulis hilang lagi semangat mohon untuk mungkin bisa memberikan motivasi sehingga kami sebagai penyuluh tidak sekedar cuma menyuluh saja tapi juga bisa membuat tulisan yang bisa dipublikasikan saya kira itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Prof. Lurik mungkin sedang break sebentar mungkin saya jawab aja langsung ya supaya kita efisien waktu Mas Sukoharjo ini memang semua termasuk memulai menulis sebenarnya semua upaya itu pada waktu memulai awalnya memang pasti agak terasa berat tapi kemudian kalau sudah terbiasa itu kemudian mengalir dengan sendirinya saran saya kepada Mas Sukoharjo apapun itu tulis saja dulu tulis saja dulu paling tidak apapun yang tadi dilihat apapun informasi yang didapatkan ditulis saja dulu kemudian kalau sudah dalam bentuk tertulis saya juga saya memberikan bandingan saya juga setiap menulis manuskrip untuk dipublikasikan itu itu enggak sekali tulis kemudian saya submit tidak itu berkali-kali saya baca ulang kalau kita punya tim punya teman kita minta teman yang lain juga ngoreksi baca tapi kadang-kadang saya punya kesulitan sendiri dalam hal ini artinya kalau saya sudah membuat draft manuskrip saya minta teman-teman mengoreksi teman-teman suka sumkan sudah Pak Ben sudah nulis masa kita koreksi harus dibiasakan jadi dikoreksi karena saya sendiri kalau sudah nulis draft itu selesai kayaknya udah bagus banget perasaan tapi kemudian saya simpan saja di laci di laci saya sendiri kemudian satu minggu kemudian saya baca lagi saya masih menemukan hal-hal yang perlu saya perbaiki artinya tapi kalau tidak dituliskan apapun itu laporan atau segala macam itu kan enggak bisa mengkoreksinya jadi harus budaya tertulis atau kebiasaan menulis itu dilakukan bukan cuma dicita-citakan dilakukan jadi setelah itu kemudian baru bisa terus menjadi lebih baik menjadi lebih baik itu yang saya lakukan jadi saya sharing kemudian dengan Mas Sukoharjo jadi tuliskan pertama apapun mau selembar jadinya mau dua lembar belum sistematis nanti-nanti kita juga akan belajar tetapi ditulis kalau tidak pernah dimulai tidak akan menjadi lebih baik tidak akan pernah menjadi lebih baik jadi harus dimulai demikian ya Mas Oke Pak makasih Pak ini akan insya Allah akan kami jalankan bersama dengan rekan-rekan petani dan rekan-rekan peniloh yang ada di Sukoharjo makasih Pak baik nanti akan kami kami tanyakan kembali Pak Sukoh kami tunggu publikasinya oke siap Ibu oke saya masih ada beberapa pertanyaan Pak Ben tadi Pak Ben juga sudah sudah berbicara tentang sarana dan perasaan kita seringkali mendengar maaf tidak bisa lalai kita sama orang kayak gini Halo tolong dimatikan speakernya Bu jadi kita seringkali mendengar keluhan dosen tentang sarana perasaan yang tersedia di kampusnya masing-masing gitu Pak Ben tapi sebetulnya kalau kita mau jujur juga kita juga selalu seringkali kurang optimal memanfaatkan sarana perasaan yang ada nah kalau memang itu dianggap keterbatasan bagaimana Pak Ben menyikapi hal ini oke ya tadi di awal saya saya menyebut dua hal kan SDM dan sarana perasaan sarana perasaan tentu dibutuhkan jadi walaupun tidak menentukan tapi dibutuhkan posisi nah memang yang paling mudah kan buat semua orang gitu ya enggak 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 saya koreksi enggak semua orang dari kebanyakan orang kalau dia tidak tidak menghasilkan tulisan maka dia akan ngelesnya gini bagaimana bisa nulis kalau penelitian pun enggak ada alatnya sering kali pernyataannya selalu seperti itu yang tadi sudah saya saya sampaikan bahwa posisinya tadi seperti itu bahwa alat yang paling hebat itu yang ada di kepala kita sendiri jadi jadi bukan tidak murni harus bergantung kepada peralatan-peralatan apalagi sekarang selalu yang disebut itu arahnya adalah lab itu harus dilengkapi dengan peralatan yang super canggih yang super canggih itu kalau kita cek harganya kebanyakan peralatan riset itu kan mahal sekali itu bisa sampai miliar satu unit kemudian kemampuan universitas kecuali beberapa universitas saja termasuk universitas negeri yang tidak termasuk yang kecualian itu akan sangat kesulitan untuk mendapatkan peralatan-peralatan kemudian itu digunakan menjadi alasan mengapa yang bersangkutan itu tidak bisa publikasi menurut saya itu agak lebay kalau bahasa sekarang agak berlebihan membuat pernyataan itu untuk menjustifikasi kenapa dia tidak menulis dan betul juga seperti yang tadi saya ingat bahwa entah kegiatan proyek yang mana hampir semua universitas terutama program tinggi negeri di Indonesia itu kan mendapatkan peralatan-peralatan yang pada waktu itu pada waktu itu itu termasuk yang canggih tapi kemudian banyak peralatan-peralatan tersebut tidak menghasilkan publikasi tidak menghasilkan patent atau bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual lainnya itu juga terjadi jadi kita itu ada dua sisi itu kelihatannya menjadi persoalan dari satu sisi memang peralatan sarana-perasana riset itu belum memenuhi harapan ya itu betul tapi dari sisi lain kalaupun sudah pernah disediakan belum juga dimanfaatkan secara optimal itu yang disebutkan oleh Prof. Nuni tadi dan itu memang terjadi yang repotnya lagi itu diperburu oleh satu kenyataan lain yaitu bahwa peralatan-peralatan itu kalau diadministrasikan jadi diadministrasikan di lab A kemudian hanya orang-orang yang punya akses maksudnya orang-orang yang di dalam komunitas itu yang bisa menggunakan peralatan itu dan dan itu sama sekali menurut saya pemborosan yang luar biasa banyak alat-alat canggih itu harusnya kalau harus memilih alat canggih itu rusak karena saya hampir mengatakan bahasa yang tidak patut disebutkan untung melihat muka Prof. Nuni langsung serem jadi daripada rusak karena tidak dipakai ini bahasa lebih bagusnya rusak karena tidak dipakai mendingan dia rusak karena terlalu sering dipakai dan harga harga peralatan lab itu mahal tapi dalam konteks saya melihatnya mahal itu relatif kalau harganya katakanlah cuma 100 juta maaf 100 juta nggak pakai cuma ya 100 juta mahal atau murah kalau 100 juta itu nggak pernah menghasilkan publikasi satu pun maka itu mahal banget membuang uang 100 juta itu mahal banget tapi kalau harganya 1 miliar tetapi menghasilkan 100 publikasi di jurnal internasional berikutasi menurut saya itu murah jadi relatif oleh sebab itu mungkin secara operasional tindakan yang harus kita lakukan apapun yang kita punya sekarang manfaatkan secara intensif secara optimal tapi sekali lagi gunakan tadi yang pertama yang saya sebutkan orang diajari dulu supaya paham bagaimana alat itu bekerja saya sedih banget kalau melihat alat-alat di lab kita maksud saya kita itu bisa sangat spesifik lokal bisa juga nasional karena saya kan sempat juga keliling-keliling ke universitas-universitas yang lain melihat labnya bagaimana itu yang rusak karena tidak dipakai itu kayaknya banyak daripada yang rusak karena terlalu sering dipakai ini yang kita lihat kemudian banyak sebetulnya peralatan-peralatan itu saya melihat peralatan-peralatan itu yang bisa dibikin sendiri saya ceritakan juga Cornell University yang duitnya banyak beberapa hal yang bisa dibikin sendiri dibikin sendiri karena disitu ada teknisi ada teknisi yang bisa membantu saya misalnya tidak bisa bikinnya sendiri tapi saya tahu prinsipnya maka saya datanglah ke yang bersangkutan itu bahwa saya butuh ini prinsipnya ini bisa enggak dikerjain dia akan bilang bisa kalau dia memang tidak komplikatif betul saya kasih contoh saya kasih contoh nyata ini bukan contoh hipotetik contoh yang betul-betul nyata pertanian itu banyak butuh open pengering untuk pengering bahan tanaman itu banyak kalau kita beli open yang bikinan negara yang maju di Eropa yang terkenal itu harganya itu ratusan juta harga yang kecil aja kayak ini sampai ratusan juta apalagi kalau yang ukuran yang lebih besar padahal itu bisa dibikin saya waktu penelitian di Cornell gitu karena enggak mau ngantri yang menggunakan alat karena kan penelitian pertanian itu rata-rata banyak hal yang harus dilakukan pada waktunya enggak bisa ngantri-ngantri enggak bisa nunda-nunda nah kami maksud kami itu saya kemudian dengan teknisi gitu ya bikin pengering sendiri open apa yang kami bikin itu ada di Indonesia ini juga banyak lemari besi itu yang piling kabinet nah ini di belakang sini kalau ini cuma enggak bisa dilihat di sini nah yang saya yakin ada untuk lemari besi gitu ya tempat nyimpen berkas-berkas gitu itu kita pakai cuma kita pakai kalau dindingnya sekarang satu lapis saja kita bikin double dindingnya maksudnya supaya apa supaya kalau orang pegang enggak panas masukkan dari luar yang dalamnya kan kemudian dikasih lubang-lubang nah prinsipnya adalah bikin open pengering itu kan sederhana banget ada sumber panas sumber panas kita pakai kompor listrik gitu ya kemudian harus ada blower supaya udaranya bersirkulasi gitu ya selesainah itu tinggal tambah aksesorisnya dibikin kalau mau timer timer supaya temperaturnya hanya mencapai level tertentu kemudian dengan sendirinya stop kompornya mati otomatis nah prinsip itu bisa ternyata teknis itu bikin bikinlah kita selesai itu persoalan untuk ngeringkan tanaman itu enggak perlu beli yang harga pakai merek yang bagus kelihatan cantik itu itu tujuannya juga tercapai semuanya kalau sudah kering bisa super kering enggak juga kan sama aja sudah standar suhu sekian berapa lama 24 jam 48 jam suhu sekian sudah selesai jadi bisa kemudian ada alat yang sepertinya canggih bagaimana mengukur water tension pada daun mungkin ini tidak terlalu umum tapi saya kasih contoh cukup yang tadi sebenarnya banyak alat yang bisa dibikin terutama yang cuma berdasarkan prinsip mekanis itu lebih mudah kalau yang elektronik saya sendiri secara pribadi tidak terlalu paham tapi orang-orang yang dari elektro mungkin itu suatu hal yang mudah juga dan sekarang juga banyak alat yang tersedia softwarenya itu bisa di download dan bukan nyuri dan memang sebenarnya dinyatakan oleh yang bikin ini free jadi kita tinggal pakai dan itu bisa pakai kembali lagi untuk mengukur luas daun tadi luas permukaan daun itu sudah ada software yang free kita bisa pakai HP artinya apa tidak selamanya harus punya alat-alat yang seperti tradisional konvensional selama kita mengikuti juga perkembangan kemajuan teknologi yang kemudian banyak hal-hal yang bisa ditemukan disitu itu contoh saja mungkin jadi memang kembali lagi tadi seperti yang tadi memang realitas yang tadi digunakan ya betul itu terjadi tapi kalau harus milih lebih baik rusak itu karena keseringan dipakai yang daripada dibiarin ditonton-tonton kalau ditanya listnya punya alat apa aja masih panjang listnya tapi ada keterangannya di belakang itu yang sudah ini segala macam dan ditanya lagi mana hasil publikasi nggak ada jadi sedih ya bu silahkan bu iya iya oke berarti setiap peralatan itu harus menghasilkan suatu publikasi ya Pak Ben ukurannya ukurannya publikasi ini ada beberapa penanya yang menanyakan tentang konsistensi pada satu bidang penelitian bagaimana kita bisa konsisten pada suatu penelitian dari Erlina Pak ya dari siapa dari Erlina 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 masih ada disini Erlina ada ini juga hampir sama dengan pertanyaan dari Ellen Rosalina Ellen Rosalina masih ada pertanyaannya apa kiatnya untuk bisa konsisten pada satu bidang penelitian hal apa saja yang bisa dikembangkan itu Pak Ben pertanyaannya baik saya respon saja langsung ya dari Erlina dan Ellen yang menanyakan ini mungkin satu lagi juga agak mirip Pak Ben tentang fokus pada satu topik penelitian mohon pencerahannya bagaimana menyikapi peneliti yang bekerja di apa ini kaporkah yang mesti mengacu pada program yang seringkali berubah prioritasnya dan menuntut haki oh mungkin di kementerian itu maksudnya ya Pak penelitian penelitian di kementerian itu sering seringkali mengacu pada program yang berubah prioritasnya dan menuntut haki namun tidak tepat sasaran ke petani ini menarik Pak Ben ini bisa tiga pertanyaan ini bisa dijawab sekaligus oke itu ada Bu Helen saya lihat Bu Helen ada ya Helen Rosalina oh iya silahkan ada Pak silahkan Ibu dari mana perkenalkan saya dari Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta yang ingin saya tanyakan ke Prof Ben tentang etika ilmiah tadi Pak jadi mohon mungkin saat ini banyak para dosen yang ada di sini jadi etika ilmiah apa yang harus sangat perlu diperhatikan supaya itu menjadi rambu-rambu yang menjadi perhatian kita karena untuk menghindari plagiasi dan lain sebagainya itu Prof pertanyaan saya terima kasih ya Bu Rima ada Bu Rima Rima Purnama Yanni ya silahkan Rima tadi sudah sudah dibacakan juga mungkin ada tambahan cukup sesuai sudah yang seperti yang dituliskan oke silahkan Pak Ben oke baik mungkin saya mulai dari Bu Ellen dulu ya karena beliau ada langsung di sini masalah etika ilmiah jadi kalau saya lihat saya kebetulan mengajar juga Bu mengenai yang berkaitan dengan topik etika ilmiah ini di S3 saya maunya ini jadi mata kuliah sendiri tetapi sekarang masih digabung dengan metodologi penelitian kita melihat bahwa kalau saya menggunakan istilah tiga dosa besar peneliti termasuk dosen ada dalam kegiatan penelitiannya itu yang sekarang menjadi persoalan dua berkaitan dengan data satu berkaitan dengan penulisan yang berkaitan dengan data itu ada dua ada pabrikasi data ada falsifikasi data pabrikasi data itu datanya sebetulnya nggak ada dibikin-bikin aja misalnya nggak ngamati lupa itu kemudian datanya kosong harusnya kemudian diisi sendiri itu namanya pabrikasi data yang kedua yang kedua ini sebetulnya banyak terjadi pada level mahasiswa walaupun tidak tertutup kemungkinan juga ada terjadi pada level dosen juga yang falsifikasi data nah biasanya kalau kemudian sudah data dikumpulkan ada ada kekhawatiran yang berlebihan bagi mahasiswa saya kasih contoh mahasiswa aja itu kalau dia tidak sesuai dengan hipotesisnya nanti dia kesulitan untuk menjelaskan kalau tanaman dipupuk harusnya ekspektasinya hasil meningkat tiba-tiba di penelitian dia hasilnya tidak meningkat padahal sudah dipupuk saya kasih contoh yang sederhana sehingga dia ada kecentungan kemungkinan dia ubah datanya supaya meningkat ini namanya falsifikasi data nah ini betul-betul mengkhawatirkan padahal memang kemungkinan itu selalu ada jadi walaupun orang satu kampung satu RT satu Indonesia satu dunia ini mengatakan kalau tanaman itu dipupuk hasilnya meningkat tapi kalau hasilnya tidak meningkat juga tidak jadi persoalan bilang saja hasilnya tidak meningkat jujur saja sesuai dengan data ya tinggal kasih penjelasan kenapa dia tidak meningkat kan selesai masalahnya nah ini yang pertama kadang-kadang di embel-embelin lagi kalau penelitiannya tidak sesuai dengan hipotesis seolah-olah nanti kualitasnya jelek jadi menurut saya banyak kekeliruan-kekeliruan cara menafsirkan data penelitian itu atau publikasi atau laporannya itu baik yang paling baik tetap saja Bu melaporkan apa adanya apapun itu yang paling baik kemungkinan-kemungkinan itu selalu bisa terjadi jadi tidak perlu terlalu risau mahasiswa bimbingan saya kalaupun S1 terutama hampir semua kadang-kadang hampir semua apa yang dia lakukan itu setelah diuji secara statistik ANOVA uji lanjut tidak berbeda nyata kemudian dia risau saya bilang kenapa mesti risau laporkan saja apa adanya kemudian kita lihat kenapa ini terjadi seperti itu tidak seperti yang dinyatakan di dalam hipotesis nah ini yang harus dibiasakan seperti itu dan ini saya menduga masih banyak orang yang mengubah melakukan falsifikasi data ini cuma untuk memudahkan dia menjelaskan hasilnya kebagaimana dan itu ini mengkhawatirkan dan itu jangan lupa bu ya kita simulasi saya tidak ngomong langsung ke ibu ya untuk kita semua ya kita simulasi saja kemudian ada orang melakukan publikasi data atau falsifikasi data sehingga hasilnya kelihatannya jauh lebih baik segala macam kemudian dia publish lolos lolos di jurnal internasional bereputasi segala macam lolos itu bisa lolos karena orang kan tidak bisa mendeteksi cuma Tuhan yang tahu berapa angka yang sebenarnya sama dia kemudian itu publish ibu bayangkan kalau saya melihatnya setiap orang mencintasi tulisan artikel itu itu ibu tipu semua saya ngomong dengan ibu tapi bukan untuk ibu jadi coba bayangkan semakin banyak orang mencintasi semakin banyak tanggung jawab moral yang satu artikel menipu orang sebanyak itu dan itu serius persoalan-persoalan nah cuma kalau kita melihat pelanggaran etika penelitian etika akademik itu yang paling banyak muncul ke permukaan adalah plagiarisme ya kan ibu yang masalah falsifikasi data fabrikasi data itu jarang sekali muncul kenapa bukan karena itu tidak mendasar tidak penting itu sangat penting tetapi itu tadi persoalannya pembuktiannya yang sulit karena yang tahu yang bersangkutan sama yang di atas nah plagiarisme banyak kasusnya yang tertangkap ketahuan ya karena ada hard evidence apalagi sekarang banyak software aplikasi yang bisa mendeteksi dimulai dengan kemiripan kemudian setelah dicek ya memang betul plagiarisme jadi ada hard evidence-nya sehingga kasus itu berani orang buka berani orang permasalahkan nah tapi yang paling mendasar yang paling membahayakan itu justru hal-hal yang berkaitan dengan data nah ini ini yang betul-betul merisaukan buat saya nah ini oleh sewa itu harus dibiasakan kalau kita sebagai dosen harus dibiasakan dijelaskan kepada mahasiswa bindingan kita bahwa tidak berbeda nyata ataupun itu tidak ada masalah laporkan saja yang sebenarnya siapa tahu siapa tahu justru saudara yang benar orang yang sekampung itu yang salah bisa itu terjadi misalnya ada orang yang hebat peneliti hebat bilang A yang lain kan cenderung mengikut A semua yang dibilang kemudian ada orang biasa bilang oh B dianggap yang B ini yang salah tidak bermutu kan belum tentu realitasnya seperti itu nah oleh sewa itu peneliti yang hebat itu menurut saya yang pertama peneliti yang betul-betul memegang teguh etika ilmiah itu yang hebat bukan nanti dulu apa yang dihasilkan yang dihasilkan itu nomor dua yang pertama dia betul-betul memegang etika ilmiah itu secara utuh tidak melakukan itu tidak mau melakukan itu itu yang paling hebat di mata saya gitu mudah-mudahan di mata yang lain-lain juga seperti itu nah ini ini persoalan yang berkaitan dengan tadi ya etika ilmiah kemudian yang yang lain-lain itu tadi konsistensi berkaitan dengan konsistensi bidang ini nah memang dan juga ada ya Bu Rima tadi mengatakan ya mungkin kita mau konsisten Bu Rima tadi tapi kan kadang-kadang dari programnya juga berubah-ubah ya saya tahu Bu saya 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 agak lama gitu di pemerintahan gitu ya ganti ganti menteri ganti kepala dinas ganti ini gitu ya kebijakan berubah nah kemudian ya yang penelitinya atau dosennya pokoknya ngikutin apa yang sedang diprioritaskan gitu tapi jangan lupa gitu ya kalau kita ini Bu ya kuncinya ya Bu Rima ya kalau kita melakukan seperti yang saya saya kemukakan sebelumnya tadi kita lakukan dulu betul-betul apa sih realitas persoalan jadi realitas persoalan kebutuhan masyarakat itu yang itu yang kemudian kita acu dan kita pilih untuk topik yang akan kita teliti pengalaman saya apapun kebijakan itu dia berubah-ubah judulnya Bu casingnya berubah-ubah tapi sebetulnya selalu mengacu kepada urusan-urusan penyelesaian realitas persoalan tadi saya sempat dulu Pak Mansur wah terima kasih banyak Pak Mansur masih hadir terus pernah di Dewan Riset Nasional saya ketua Komisi Teknis Pangan pada waktu itu nah itu pertama kali kita dulu kan istilahnya Pak Mansur yakin saya lahan marginal yang populer digunakan kemudian kita di DRN waktu itu saya yang mimpin dapat nggak usah lah kita pakai nama lahan marginal kita gunakan istilah lahan suboptimal alasannya kenapa diganti lahan suboptimal karena kalau marginal itu belum apa-apa udah dimarginalisasi ditepikan nggak penting padahal ke depan itu akan menjadi penting saya berkeakinan betul oleh sebab itu kita pakai nama yang lebih friendly jadi lahan suboptimal kalau kita bilang lahan suboptimal artinya lahan yang kurang optimal jadi bisa kita bisa lebih optimistik membuatnya optimal dengan menggunakan teknologi nah ini yang kemudian dipakai Alhamdulillah kemudian kementerian pertanian periode sebelumnya itu sesudahnya itu mulai mengadopsi istilah itu juga lahan suboptimal dan itu menjadi prioritas di di kementerian ristek dan juga di kementerian pertanian pada waktu itu dan sekarang orang gak bisa menghindar untuk bergaul dengan lahan suboptimal itu kemudian sekarang orang mau tanam dimana lahan subur bukannya bertambah malah berkurang karena dikonversi karena karena pencemaran karena hal-hal yang lain karena pengelolaannya yang kurang pas sehingga tingkat kesuburannya menurun orang akan berhadapan gak punya pilihan banyak berhadapan untuk mengelola lahan-lahan suboptimal ini sekarang jadi kita sudah berpikiran dari awal seperti itu gak mungkin orang lari siapapun menterinya tetap aja gak akan gak akan bisa menghindari penggunaan lahan suboptimal dari sekarang dari dulu sih sekarang dan ke depan sehingga apa yang kita lakukan itu selalu akan relevan dengan kebutuhan untuk mengatasi persoalan nah kalau mau lebih spesifik lagi ya kita lihat dulu apa sih persoalan yang di bedang itu kemudian kita fokus disitu kalau kita tidak melakukan itu ya kita sepertinya pohon itu gak ada akarnya jadi kalau akarnya kokoh gak akan lari kemana-mana tapi kalau akarnya memang gak ada ya mudah tumbang sudah terkanggu oleh kebijakan-kebijakan yang berubah katanya berubah tapi cobalah lihat betul-betul anatominya banyak kebijakan-kebijakan pada level nasional pun yang sepertinya berubah sekebagian besar itu berubah casingnya supaya menterinya kelihatan ada sesuatu hal yang baru dia rubahlah casingnya isi dalemannya itu gak akan banyak berubah sebetulnya coba aja kalau gak percaya cek di Rensra Rensra kementerian ABC terserai pulai mana yang cocok kemudian pilih baca betul nanti tujuannya itu ya itu-itu aja menyejahatkan petani meningkatkan produktivitas dan seterusnya jadi lebih banyak kita sekarang itu casing yang berubah istilah yang digunakan diubah saya mau kasih contoh nyata misalnya dulu saya karena lebih familiar dengan kementerian Ristek maka saya kasih contoh itu aja kemudian kebijakannya itu sangat menonjolkan misalnya ABG pernah dengar ABG bu kerjasama antara A akademisi B bisnis bisnis dan government kan tiga itu jadi harus berinteraksi secara produktif secara harmonis antara akademisi kemudian bisnis komunitas bisnis dengan pemerintahan oke istilahnya ABG kemudian ganti menjadi sistem inovasi nasional ABG dengan sistem inovasi nasional sepertinya beda banget kan bu kedengerannya ABG sistem inovasi nasional gak ada sama mirip-miripnya sama sekali kita lihat jeruannya apa yang dimaksud dengan sistem inovasi nasional sistem inovasi nasional itu melibatkan tiga lagi itu bahwa akademisi harus baik-baik sama bisnis harus tahu apa yang dibutuhkan bisnis pemerintah harus menyebabkan regulasi sehingga iklimnya kondusif untuk berinteraksi kita lihat sama jeruannya kemudian muncul berikutnya lagi hilirisasi pernah ingat hilirisasi bagaimana kita bisa menghilirisasi kalau apa yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan siapa lagi aktornya ya tiga itu lagi kemudian nanti akan muncul yang lain lagi lihat jeruahnya sama aja bu karena itu realitas yang harus terjadi mau maju tiga aktor itu harus bersama-sama ada lagi triple helix ya bro betul pak Mansur sebelumnya lagi triple helix dipakai barangnya apa sama aja jadi oleh sebab itu begitu casingnya atau judulnya berubah jangan gampang panik jangan gampang panik kalau dari awal kita sudah fokus ke suatu hal yang memang dibutuhkan dan bisa menjadi solusi bagi persoalan nggak akan kemana-mana orang itu paling kalau orang itu bajunya aja ganti-ganti orangnya masih sama isinya masih sama nah oleh sebab itu saran saya seperti dari awal tadi kalau mau menentukan topik apa yang kita akan teliti yang kemudian kita lakukan fokus ke situ ya itu harus memilih topik yang memang sesuai dengan realitas persoalan yang dihadapi nah itu kira-kira Bu Prof. Nuni ya Pak Ben ini mengenai publikasi sudah banyak sekali ini pertanyaan mungkin saya panggilkan satu-satu untuk menyampaikan Pak Safwan masih ada Pak Safwan Ya Halo Ya sebentar Pak ya Bu Eni Karsiningsing Bu Eni Karsiningsing masih ada ada Ya setelah Pak Setelah Pak Safwan ya Bu Kemudian Bu Dina Mutmainah masih ada Ibu Dina masih adakah ada ada ketiga setelah 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 Ibu Eni ya Bu kemudian Pak Setiawan Putra Pak Setiawan Putra ada oke baik kita mulai dulu dengan Pak Safwan silahkan Pak Safwan baik terima kasih Ibu Noni Prof. Benjamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh menarik sekali pencerahan dari Bapak itu sekarang bagaimana membongkar isi tempurung yang ada di kepala kita itu yang Bapak bilang itu adalah modal yang paling utama itu berkaitan dengan publikasi Pak Ben tentu kita ingin apa sebelum publikasi tentu kita harus melakukan penelitian sebelum penelitian tentu kebelakangnya buat proposal sebelum buat proposal kita ingin dapat informasi di bidang kita nanti ditujukan ke jurnal mana kadang-kadang kita akan perlu update informasi apa yang sudah dipublish di jurnal tersebut cuman di satu sisi jurnal-jurnal itu isinya itu masih banyak yang berbayar walaupun sekarang juga sudah ada yang open access tapi tidak semuanya juga masih open access jadi kadang-kadang ide itu barangkali ada dari kita tapi mungkin ide itu barangkali sudah tertinggal sehingga kita perlu informasi di jurnal itu memang itu satu sisi yang agak repot sementara institusi kita banyak kampus juga apalagi kampus-kampus yang belum kaya sehingga tidak mampu berlangganan jurnal-jurnal tertentu dan kadang-kadang jurnal itu juga kan mafia-mafia juga seperti SFIR SFIR misalnya itu hampir jurnal yang ada di bagian Asia itu tidak masuk dalam kelompok SFIR kalau tidak salah sehingga memang kalau kita hanya fokus di SFIR informasi di luar yang itu kita tidak bisa dapat akhirnya banyak cara yang kita lakukan yang barangkali itu menyedihkan juga seperti yang Bapak risau-risaukan itu kita melakukan hal-hal yang ilegal sehingga kita ya mencari lah apa namanya dengan cara tertentu kita mendownload dengan cara maling-maling walaupun memang ada sekarang banyak cara ada cara tertentu misalnya kita bergabung dalam riset gate atau kita kontak dengan pengarangnya sendiri untuk mendapat informasi jadi memang ada ada gap sedikit lah ingin kita membongkar riset kepala tapi untuk mendapat informasi di bidang itu kita sedikit ada halangan kayaknya kekayaan sumber informasi yang tersedia di kampus-kampus itu kayak sepertinya sangat penting untuk dimiliki tapi tidak semua juga kita bisa mampu itu saya lihat di kementerian kita dulu itu sudah ada beberapa jurnal yang bisa kita akses tapi kadang-kadang itu juga tidak semuanya juga untuk setiap bidang ilmu nah ini ada dua sisi yang dilematis saya kira itu mungkin Bapak bisa mengolaborasi apa yang kita risaukan Pak Savwan dari mana Pak Savwan oh yang maaf saya dari Universitas Jambi Bapak Mungkin kita lanjut ajak ke penanya kedua Pak Ben ya ya Bu Eni silahkan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begini Pak Ben kenalkan dulu dari mana ya nama saya Eni Karsiningsi dari Universitas Belangka Belitung oke ya saat ini sedang study S3 jadi ini pasti masalah publis Pak Ben kadang-kadang saya mempunyai pengalamannya jadi ketika kita membuat jurnal artikel untuk dimasukkan ke jurnal ada beberapa hal mungkin berdasarkan pengalaman Pak Ben itu kira-kira apakah kita membuat artikelnya dulu memilih jurnal atau kita melihat jurnal yang ingin kita tuju baru kita menyesuaikan artikelnya dengan jurnal tersebut karena terus terang saja yang jadi bahan pertimbangan itu adalah waktu dalam publish karena itu syarat atau acceptance-nya kemudian biaya Pak Ben karena terus terang saja kadang-kadang kita jurnal bagus oke kita bisa tapi biayanya lagi mahal apalagi semakin tinggi key-nya dari key-4 sampai key-1 semakin ke key-1 semakin mahal kalau saya lihat begitu trend-nya gitu loh terus saya juga lihat seperti adanya trend seperti komersialnya begitu kental di situ sehingga kadang-kadang saya sendiri bingung untuk memilih jurnal yang kira-kira jurnal saya bisa publish di dalam ini tetapi dalam segi biaya bisa terjangkau karena itu ternyata penting kemudian dari sisi bahasa Pak Ben terus terang mungkin saya kita orang Indonesia ada keterbatasan dalam bahasa terutama Inggris tapi kan kita kadang membayar penterjemah ya tapi kadang-kadang itu juga dalam revisi kita menemui kendala juga kadang-kadang mereka ini apa maksudnya bingung itu kadang-kadang juga jadi problem bagi kami mahasiswa gitu ya terus kita coba lagi belajar bagaimana sampai SPOK-nya seperti apa gitu kan karena kalau standarnya semakin tinggi jurnal itu maka kok dilihat semakin melihat apa keperfekannya itu semakin dituntut tinggi juga mungkin itu Pak Ben yang ingin saya ketahui kira-kira trik-triknya seperti apa bisa masuk ke jurnal-jurnal karena tadi dari hal yang simpel seperti Pak Ben di lapangan Pak Ben bisa masuk ke satu nah itu pasti ada ramuan cara meramunya pasti ada triknya kan tidak semua orang bisa seperti itu nah itu tidak tidak semudah kadang pola pikir ataupun gaya selingkung kita dalam membuat jurnal juga apa namanya butuh kita pelajar dalam waktu lama saya sendiri lama betul untuk bisa membuat jurnal itu kalau ada orang yang bisa satu minggu publis dan sebagainya atau satu minggu jadi artikelnya dan sebagainya padahal dari citasi dan sebagainya juga harus kita apa perhatikan satu-satu tidak tadi terdetect lagi hari semua dan sebagainya dan sebagainya mungkin itu saja Pak Ben terima kasih sebelumnya atas masukan dan tip-tipnya yang bisa membuat saya bisa cepat masuk jurnal dan publis terima kasih Pak Ben Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam ini keluhan mahasiswa nih baik selanjutnya Ibu Dina silahkan terima kasih Bu Nune dan Prof Ben ada setiap apa yang berikan kepada saya saya Dina Utmaina dari Inti pertanyaan saya sebenarnya sama dengan yang pertanyaannya sebelumnya Ibu Eni jadi kira-kira kriteria apa ya dari jurnal tersebut yang harus kita perhatikan Pak walaupun sebenarnya kita sudah sudah baca dulu kan sebelum menentukan jurnal-jurnal apa yang akan kita pilih ini kan terima kasih Pak baik terakhir Pak Setiawan Pak Setiawan Putra silahkan ya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih atas kesempatannya yang bertanya dari mana Pak Setiawan dari Invertis Sula Siwarat Pak Setiawan Putra Pertanyaannya saya singkat saja sudah terlalu banyak yang bertanya tentang ini Bro Ben bisa memberikan opini tentang apa tadi ini tentang Sinta ya tentang Sinta ada beberapa pemberingkatan Sinta ternyata banyak opini yang menuliskan bahwa ternyata pemberingkatan Sinta ini tidak terlalu memperlihatkan kualitas Bro Ben kemudian yang kedua tentang apa apa lagi namanya Sinta Si Terbuka apa namanya itu Seleksi Terbuka tentang pendidikan Terbuka Bro Ben kan arahnya ada beberapa opini yang saya lihat dibangun sekarang ini tentang penelitian Terbuka pendidikan Terbuka bukan cuman terkait dengan satu bidang sehingga pada saat apa pemeringkatan nanti kualitas dosennya ternyata tidak cuman melihat seberapa banyak sitasi yang dilakukan tapi juga melihat kualitas dari penelitian yang dihasilkan mungkin itu Bro Ben terima kasih ya terima kasih Pak Ben ini pertanyaannya mirip-mirip makanya saya jadikan satu silahkan Pak Ben oke baik tinggal 10 menit 10 menit oke saya cepatkan aja kalau gitu yang yang pertama dari dari Pak Sofwan dari Jambi Universitas Jambi gitu ya memang memang apa yang dikeluhkan ya itulah sebagian dari realitas yang kita hadapi tapi saya melihatnya seperti ini bahwa betul satu hal dan juga saya mendapat kesempatan untuk menyenggung masalah ini orang kadang-kadang terlalu fokus kepada pertanyaannya itu berkaitan dengan bagaimana supaya bisa publikasi nah satu hal yang besar yang kadang-kadang orang lupa keberhasilan untuk publikasi itu bukan cuma karena keberhasilan menulis manuskrip gitu ya tapi untuk bisa berhasil itu bisa di-traceback ke belakang untuk mempublikasi itu menjadi jauh lebih mudah dan berkemungkinan berhasil kalau data-data yang dihasilkan dari penelitian itu juga sudah mempunyai kualitas yang baik nah data yang mempunyai kualitas yang baik ya pertama harus memenuhi etika yang kedua kadang-kadang tidak semua orang cukup cermat gitu ya untuk melihat data nah ini sebetulnya titik krusialnya justru di sini ini yang membedakan kadang-kadang kan orang juga melihat apa yang saya kerjakan teman-teman melihat apa yang saya kerjakan yang saya kerjakan sebetulnya kelihatannya kelihatannya sama aja dengan yang dikerjakan oleh Profesor B atau Dr. C segala macam tapi kenapa saya Alhamdulillah lebih sering berhasil dari manuskrip yang saya kirim ke jurnal kemudian publish sebetulnya posisi yang sangat krusial itu bukan menyiapkan manuskrip tapi pertama kita memilih apa yang kita akan ukur pada waktu kita penelitian kita sudah punya senario artinya kalau saya kasih contoh kita mau meneliti tanaman misalnya pada kondisi kekeringan begitu kita memutuskan itu kita harus sudah menyiapkan perangkat keubah-keubah parameter yang akan kita ukur dan tepat pilihannya itu ada yang lucu kadang-kadang seperti ini pokoknya apapun tanaman yang diteliti nanti kami amati tinggi tanaman semua ada ngumpulin data tinggi tanaman tidak ada yang salah dengan itu tapi mungkin itu bukan yang penting dan mungkin juga tidak merepresentasikan apa-apa kalau katakanlah mungkin terlalu teknis saya bicarakan tetapi pemilihan parameter yang akan kita pilih gunakan itu harus betul-betul terkait langsung untuk membantu kita menjelaskan nanti bagaimana efek A terhadap B nah ini yang perlu kecermatan khusus dan yang kedua kadang-kadang orang tidak secara cepat melihat keterkaitan antara parameter A dengan parameter C dengan parameter D nah ini semua kemudian meramu ini pertama memilih parameter yang akan diukur kemudian meramu data yang sudah kita kumpulkan itu melihat peluang-peluang untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih original atau lebih relevan dengan hal yang kita teliti dan lain sebagainya nah itu sebetulnya yang sangat menentukan bagaimana kita bisa berhasil atau tidak manuskrip yang kita tulis itu bukan masalah bahasa saja bahasa itu sudah di ujung dari pangkalnya nah kemudian ternyata itu bisa ditarik ke belakang lagi pelaksanaan penelitian itu ternyata harus sudah diawali dengan pemilihan topik penelitian kalau kita memilih topik penelitian yang sudah orang sekampung sudah tahu bahwa itu akan hasilnya berakhir hasilnya seperti sudah jelas itu tentu menjadi peluangnya sangat kecil untuk bisa publish karena begitu manuskrip diterima para reviewer yang kalau semakin bagus jurnalnya saya yakin reviewernya juga kelasnya juga lebih tinggi jadi dia begitu melihat ini mah tidak ada istilahnya tidak ada peluang kontribusi terhadap pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jadi tidak akan mungkin kemungkinan sudah direjek sebelum dibaca oleh reviewernya karena ini tidak akan berkontribusi terhadap pemajuan ilmu pengetahuan artinya dengan kata lain dengan bahasa yang lebih sederhana wah ini mah sudah ke 172 manuskrip yang menulis angka 172 itu sembarang saja saya sebut ini sudah banyak artinya itu apa kemudian artinya itu peranan dari kreativitas tadi sekali lagi ke kreativitas tadi tarik mundur lagi kreativitas tadi cuma bisa muncul kalau kita paham nah kita tadi harus makanya saran saya selalu mulai dari awal mulai dengan observasi terhadap realitas apapun yang mau kita teliti itu masalahnya apa kemudian ada yang tidak kebutuhannya dan sebagainya itu kita paham baru kemudian kita kembangkan dan judulnya di belakang itu bisa banyak sambil kita mengerjakan itu selalu namanya penelitian itu biasanya idenya muncul lagi muncul lagi kita menyelesaikan ini muncul lagi dan kita juga menjadi konsisten karena sudah kita tetapkan tadi dari awal nah ini yang ini kemudian posisi daripada sumber informasi yang namanya jurnal sekarang ini kalau saya melihat jurnal itu tidak tahu mau tentang apapun kita bisa search ada kemudian kita lihat ini nya bisa dilihat dicek di simagor rankingnya dari jurnal-jurnal yang di bidang tertentu itu juga bisa kelihatan dari 1 sampai 4 kemudian bisa kita lihat lagi masing-masing dan kayaknya saya melihat memang betul dulu kementerian listrik itu langganan jadi semua LPNK di bawah koordinasi listrik itu bisa tapi saya tahu juga karena saya disitu waktu itu kementerian listrik itu bayar langganan itu sekitar ya lebih lah dari 1 miliar harus bayar setiap tahun tapi saya cek itu tadi kembali seperti alat saya cek siapa aja yang mendownload itu yang sudah punya akses jelas-jelas sedikit sekali sedikit sekali di LPNK ini mungkin yang rutin belasan-belasan orang padahal orangnya disana berapa ratus dugaan kasar saya artinya cuma 10% sekitar yang memanfaatkan apa yang disediakan itu yang dilanggan oleh kementerian pada waktu itu yang betul-betul menggunakan jadi 10% dari populasi peneliti dan sebagainya itu yang memakai yang 90% nggak memakai cuma ributnya aja ikut begitu begitu setelah dievaluasi wah kalau gitu nggak usah kementerian listrik langganan yang memanfaatkan yang cuma segelintir orang baru ribut jadi lucu setelah diikuti 5 tahunan rata-rata sekitar 10% yang memanfaatkan begitu mau diputus langganan itu sekampung ribut apa ini kita bukan maju mundur termasuknya nggak pernah mengaksesnya itu jadi gampang banget sekarang mau ngecek oh siapa yang ribut kita cek dia pernah nggak nggak pernah jadi kadang-kadang cuma untuk mencari alasan ngeles tadi nah itu jadi kalau sekarang menurut saya sih ya pakai google scholars juga banyak sih yang bisa di download gitu mau pakai lewat research gate juga banyak yang bisa di download atau kita minta copy-nya ke penelitinya jadi saya nggak terlalu percaya bahwa masalah akses mendapatkan informasi ilmiah melalui jurnal itu menjadi kendala kalau satu kemudian yang dari ibu Annie ini harus ngebut-ngebutnya agak repot juga agak ngelor-ngelor sedikit mohon di maaf kemudian seperti tadi saya itu sebetulnya agak-agak alergi kalau orang menggunakan istilah trik trik itu seolah-olah kita menelikum kalau tips boleh lah memang pertanyaan dari ibu Annie yang utama apakah kita bikin manuskripnya dulu baru cari jurnalnya atau cari jurnalnya dulu baru bikin manuskripnya logika yang betul bikin manuskripnya dulu karena tadi pilihan jurnalnya banyak sekarang kalau kita mau itu jadi daripada kita membuang energi yang besar ngecek-ngecek jurnal yang banyak itu baru kemudian mau bikin manuskrip bikinlah manuskripnya duluan akan ketemu jodohnya itu manuskrip itu ke jurnal yang mana asal cermat saja kita menelusuri karena jurnal itu banyak sekali ya betul memang ada yang berbayar ada yang biasanya siklusnya itu cepat tapi kalau siklusnya terlalu cepat patut curiga jadi wajar-wajarnya sekarang itu wajar-wajarnya sekarang itu terutama yang sedang sekolah bentuk antisipasi kira-kira sekarang satu tahun itu biasa saja jadi kalau kita submit sekarang kira-kira tahun depan baru publish ya biasanya seperti itu ada kalau disana aktif kita juga aktif merespon kalau diminta mereview bisa kurang dari satu tahun ya ada tapi kalau cuma satu bulan dua bulan ya jarang lah yang seperti itu kecuali yang diminta diminta oleh jurnalnya untuk menulis seperti sekarang kan lagi zaman COVID ini kan orang yang menulis tentang itu begitu dikirim tidak lama publish jadi mungkin satu bulan sudah publish jadi tergantung tergantung topik yang kita pilih nah jurnal-jurnal Q1 kadang-kadang lebih lama memang karena prosesnya itu dicermati betul kemudian kita juga harus merevisinya itu harus kerja keras kita memperbaiki segala macam itu memang biasanya cenderung lebih lama kecuali ya kecuali ada beberapa yang memang berbayar dan berbayarnya mahal seperti belan Bu Eni ada jurnal yang bagus tapi publik S&P-nya juga mahal ada di Q1 kira-kira bayarnya sekitar di atas 1.000 US dollar sampai 2.000an yang kalau dosen kayaknya terlalu berat jadi kemudian ya itu dari Dina kayaknya mirip dengan Bu Eni tadi ya karena waktu kita terbatas mungkin kurang lebih seperti itu kemudian dari Setiawan Setiawan mahasiswa atau dosen ini? Setiawan dosen Pak oke baik karena kelihatannya masih mudah banget dipotonya disini oke baik fotonya aja Pak oke terakhir-terakhir ini memang rame di banyak WA Group mengenai mengkritisi masalah Sinta mengenai ah nggak terlalu ini ya memang dan juga sudah diakui sih oleh pengelolanya memang masih banyak kelemahan-kelemahan dan saya sendiri juga melihat ada kelemahan-kelemahan kelemahan itu bahasa sopan saya loh kadang-kadang itu kecurangan sebetulnya yang saya mau bilang saya ini orang orang Palembang tapi kadang-kadang sopan memang 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 ada nggak bisa dipungkiri karena kita bisa kita buktikan bahwa ada kecurangan di situ nah yang menurut saya bagi yang bersangkutan itu mungkin peringkatnya sekarang bagus tapi saya mau lihat masa depannya nggak bagus karena sekarang saya bisa nipu orang bisa cek betul si A ini siapa kita ngomong sekarang saya sedang ngomong sekarang bapak-bapak ibu-ibu mungkin sebagian ngecek saya siapa Pak Benyamin lakitan apa dia ngomong itu sesuai dengan apa yang terbukti nah dan kita harus tahu dalam sekarang ini kita harus tahu orang bisa ngecek kita setiap saat nah tapi itu ada betul yang masih kita melakukan hal-hal kecurangan-kecurangan itu saya tahu dulu juga Sinta itu pernah membuang beberapa orang yang publikasinya sampai ratusan dalam satu tahun kemudian dicek oh ternyata dia maklar jadi setiap orang dia fasilitasi untuk kirim ke jurnal tertentu yang dia kenal secara pribadi ke pengelola jurnal jadi diterima tapi dengan syarat nama dia harus dimasukin secara etika ilmiah itu nggak boleh nama kita boleh masuk kalau kita berkontribusi secara ilmiah juga terhadap artikel itu banyak dari proses dalam perencanaannya dalam pelaksanaannya dalam penyiapan manuskripnya jadi harus ada kontribusi baru patut namanya masuk bukan pesen-pesen gitu nah ini juga yang harus harus mendapat perhatian ya saya melihat itu masih persoalan tetapi kan semua itu kan bisa diperbaiki saya orangnya optimis ya Sinta itu masih bisa diperbaiki kalau didasari semua orang punya niat yang baik dan sekarang kalau orang punya niat nggak baik seperti tadi seperti sekarang saya bisa cek siapa yang yang nomor satu apa aja kerjanya penasaran kan kalau penasaran itu bisa cek apa benar apa nggak jadi saran saya ini kita lebih positif melihatnya saran saya jangan nyoba-nyoba nipu-nipu dalam hal yang seperti ini karena nanti saudara malu atau dipermalukan publik karena kecurangan-kecurangan ini jujur-jujur aja lah jadi itu yang penting kemudian tadi halo tadi yang dimaksud adalah kampus merdeka maksudnya kali ya yang terakhir dari setiawan sains terbuka apa sains terbuka sains terbuka oke oke ya memang ada kekhawatiran nanti dicuri orang gitu ya kalau terlalu terbuka apa yang kita lakukan kita kemudian terbuka nggak itu itu zaman lama dulu zaman lama dulu pernah seperti itu jadi kalau saya neliti hasil penelitian saya saya simpan di laci tapi itu dua abad yang lalu di Inggris seperti itu semua disimpan sendiri-sendiri tapi sekarang justru sebaliknya justru sebaliknya bukan sekarang sudah dari mungkin ya sudah beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya sudah dikenal hak kekayaan intelektual itu semua berubah orang sebaik-baiknya itu mempublish apa yang dilakukan itu secepat-cepatnya karena apa karena kemudian pada waktu ada ribut-ribut siapa nyontek siapa orang kan lihat merefernya siapa yang duluan nggak mungkin yang belakangan dicontek oleh yang kalau orang yang sudah duluan itu nggak mungkin nyontek pasti yang belakangan nyontek oleh sebab itu harus dipublish secepat-cepatnya sehingga kalau ada yang mirip dengan kita kita bisa claim hey dia itu yang nyontek penuh saya di cek di tempat jurnal yang bereputasi segala macam itu terbukti memang kita lebih duluan walaupun kita nggak serta-merta bisa menuduh orang eh kamu nyontek aku ya aku tahun 92 misalnya kamu 93 belum tentu juga bisa aja memang nggak ada komunikasi antara keduanya tapi paling tidak kita sudah terhindar dari tuduhan menyontek nah itu yang penting jadi memang sekarang terbalik jadi harus cepat dipublikasi jadi jadi nggak perlu khawatir jadi mungkin itu karena sudah melebihi waktu ya terima kasih banyak kepada semua yang sudah berpartisipasi saya secara pribadi ya senang sekali bisa bertemu banyak kawan atau teman baru yang ada proses ini ini betul-betul Indonesia banget karena dari macam-macam hadir di sini terima kasih saya kembalikan ke Bu Nuni makasih ya Pak Ben ini kalau saya baca di chat banyak sekali yang merasakan mendapatkan inspirasi dari Pak Ben banyak yang merasa manfaatnya dan akan merubah perilaku ini sangat inspiratif sekali Pak Ben waktu mengingat waktu yang sudah lewat dari pukul 11 mohon maaf Bapak Ibu kegiatan kita hari ini bisa akan kita akhiri tapi sebelumnya kita akan foto bersama dulu silakan dinyalakan videonya masing-masing semua nyalakan videonya Pak Sugito tolong dibantu untuk foto per halaman ini ada 19 halaman mohon bersabar Bapak Ibu silakan Pak Gito sudah dimulai oke lanjut halaman berikutnya ya pasang senyum semanis mungkin halaman berikutnya terima kasih ulang halaman pertama tadi Pak Edward ya sudah selesai belum ini ada yang apa namanya munculkan tulisan ini jadi terganggu dia ya oke halaman pertama oke halaman kedua Assalamualaikum Prabah Pantim Muliana stop chatting dulu stop chattingnya stop dulu chattingnya Bapak Ibu chattingnya di stop dulu halaman empat kita gak tahu halaman berapa ini halaman lima pasang senyum manis Pak udah manis belum udah Assalamualaikum Pak Andi Muliana Pak Adekan bentar Bapak kita mau foto dulu Salam dari Perhebi Selop Salam Salam Pak Joko dengan Pak Ridwan oh iya Pak waduh siap-siap foto nih beli foto nih enggak jingguan muka Pak Umar cahaya lawan cahaya ulang dulu selesai sudah 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 selesai semua oke baik terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu dari pukul 8.30 sampai pukul 11 lewat 15 menit terima kasih silahkan dadah saya diri dengan ucapkan wabarakatuh wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wabarakatuh ini Pak Ben ini sertifikat untuk Pak Ben hanya ini yang bisa diberikan Pak Ben terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pihak grup nanti malam baik terima kasih ibu bapak panitia Assalamualaikum bagi yang ini yang bisa silakan saya share untuk sertifikatnya yes sertifikatnya kemudian silakan dibuka linknya dan kalau sudah tidak mendapat sesuai terima kasih 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 Tadi Pak Ben tidak ada presentasi apa yang di-share tidak ada presentasi betul Bapak ini tanpa presentasi mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengikuti Youtube masih bisa bisa ditampilkan mencocokkan warna itu nilai juga terima kasih terima kasih terima kasih